Episode 1061. Lautan raksasa itu tiba-tiba runtuh seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jari yang maha melihat juga turun dari langit. Iblis kuno Beilou membuka tangannya dan bayangan iblis kuno di belakangnya terlepas dari tubuhnya. Ada kilatan cahaya dan 24 bendera ilusi kecil mengelilingi bayangan iblis kuno. Saat iblis kuno menunjuk ke depan, 24 bendera kecil melepaskan tekanan yang tak terbayangkan. Berbagai ilusi dewa kuno dan iblis kuno muncul. Bahkan ada beberapa binatang buas dari zaman kuno. Mereka memenuhi langit. Berbagai mantra turun dari langit di luar istana saat ini. Master Void mengatupkan giginya dan hendak menyerang, tetapi ketika dia menyadari bahwa Wang Lin ada di sini, dia segera berhenti. Ria berbaju hitam juga tidak bergerak, tapi jejak keserakahan muncul di matanya. Di dalam istana ada kaisar langit King Lin yang terluka parah. Bahkan jika iblis kuno ada di sini, mereka masih memiliki lebih banyak orang, dan mereka tidak kekurangan kultifator yang kuat, sehingga bahkan iblis kuno pun akan takut. Selama aku bisa mendapatkan tiga tetes darah King Lin, misiku akan selesai. Maka dewa akan membantu saya meningkatkan tingkat kultifasi saya secara signifikan. Bahkan mata lelaki tua di labu itu berbinar. Dia berhenti menyerang dan mundur beberapa langkah, lalu keserakahan muncul di matanya. Dia datang ke sini dengan Olsir, jadi dia tidak menemui banyak masalah. Dia di sini bukan untuk mendapatkan rahasia langkah ketiga dari King Lin. Dia menginginkan mantra surgawinya. Ketika mantra Olsir, Beilou, dan Wang Wei mendarat, terjadi gemuruh yang hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, membuatnya tampak seolah-olah akan runtuh. Ketika jari yang maha melihat mendarat, seluruh bumi runtuh dan bahkan seluruh Gua Kaisar Langit mulai bergetar. Kesembilan lantai terkena dampaknya. Kemudian, menambahkan banyak ilusi yang ditimbulkan oleh bendera Beilou, yang berguncang bukan hanya Gua Kaisar Langit, tapi seluruh negeri roh iblis. Runtuhnya tanah menyebabkan seluruh lantai sembilan berubah menjadi reruntuhan. Saat tiga mantra kuat turun, suara serak Beilou meraung seperti orang gila. Dan kemudian semua kabut hitam di sekitar istana menyerang tiga kultifator. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gelombang gemuruh yang mengguncang surga bergema. Wang Lin dan Ling Tianhou dengan cepat terbang ke depan. Sebelum mereka mendekat, mereka merasakan dampak yang tak terbayangkan dari depan. Namun, saat mantra dan kabut hitam bertabrakan, menyebabkan dunia berubah warna, lilin terakhir di istana di lantai delapan menyala sejenak dan kemudian padam. Saat lilin padam, cahaya di antara alis pria paruh baya di atas tahta menghilang. Kemudian energi iblis dalam jumlah besar menyerbu masuk dan menduduki seluruh area. Saat ini, pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kebingungan di matanya menghilang, digantikan dengan api iblis yang menakutkan. Kini ada delapan bintang yang berputar cepat di mata kirinya. Dia mengungkapkan senyuman suram saat dia perlahan berdiri. Dia telah duduk di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tubuhnya tidak mampu bergerak satu inci pun. Namun, saat ini, dia pindah. Saat pria paruh baya itu berdiri, energi iblis yang mengerikan melonjak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di istana tempat dia berada. Kemudian istana itu hancur berkeping-keping dan tersebar di mana-mana. Bahkan kabut hitam di luar dengan cepat memasuki istana yang runtuh dan menuju ke arah pria paruh baya. Baju zirah hitam tiba-tiba muncul di tubuhnya. Saat ini, Wang Wei melihat istana runtuh, dan dia melihat sosok di dalam istana yang runtuh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa sakit. Guru, ada sedikit kegilaan di mata sang peramal. Dia telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Di sisi lain, Bei Lou menghirup udara dingin dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia baru saja menyelesaikan penguasaan bola dan belum stabil. Aku tidak bisa membiarkan dia mengkonsolidasikan kekuatannya. Saat pria paruh baya itu berdiri, semua batasan di lantai pertarungan pertama berkedip-kedip dengan intens seolah-olah mereka sedang bersorak, dan kemudian semuanya roboh. Yang lebih menakutkan lagi adalah tanah roh iblis berubah drastis saat dia berdiri. Semua energi iblis tersapu dari tanah roh iblis, mengembalikannya ke alam surga roh surgawi. Namun, pada saat ini, energi iblis yang tak ada habisnya melonjak dan menutupi seluruh langit di atas alam surga roh surgawi. Binatang surgawi yang baru saja pulih tersapu oleh energi iblis. Begitu energi iblis berlalu, mereka menjadi binatang buas yang sangat haus darah. Bukan hanya negeri roh iblis, tapi bahkan langit berbintang tak berujung tempat negeri roh iblis berada dipenuhi dengan energi iblis. Itu berubah menjadi bayangan iblis ilusi besar, dan mengeluarkan tawa arogan. Tawa ini hening, tapi menyelimuti seluruh aliansi. Ini adalah kekuatan yang tak terbayangkan. Perang di aliansi yang telah berlangsung selama setengah tahun masih terus berlanjut. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal, namun pertempuran kejam telah membuat mata kedua belah pihak merah karena pembantaian. Sejumlah besar kultifator All Heaven datang dari All Heaven, dan aliansi memindahkan hampir semua kultifator di wilayah utara. Seluruh wilayah utara dipenuhi bau darah yang kental. Bahkan Master Flames Park hampir menjadi gila karena membunuh. Namun, saat kedua belah pihak tenggelam dalam pembantaian tanpa akhir, tawa hening itu berlalu. Master Flames Park terkejut, dan bahkan tetua aliansi yang melawannya pun terkejut dengan situasi ini. Mereka bukan satu-satunya. Semua kultifator biasa di sekitarnya mulai gemetar, tetapi mereka tidak tahu alasannya. Di markas besar aliansi yang jauh, masih ada beberapa makhluk surgawi yang masih hidup seperti Wang Wei dan Hu Juan. Mereka adalah tulang punggung aliansi, dan mereka akan berangkat untuk bergabung dalam pertempuran di wilayah utara. Namun, tawa hening terdengar di telinga mereka. Ekspresi mantan makhluk surgawi ini berubah drastis dan teror memenuhi mata mereka. Ini. Suara ini. Kaisar Langit King Lin. Bahkan pria parubaya di ruang rahasia di planet di atas pusaran jauh di dalam markas besar aliansi tiba-tiba membuka matanya. Saat matanya terbuka, bel di langit-langit tiba-tiba runtuh dengan keras. Kaisar Langit. Pada saat yang sama, lelaki tua yang memperhatikan Wang Lin di alam kekosongan cemerlang tiba-tiba mendongak. Seolah-olah tatapannya bisa menembus kekejauhan dan melihat ke tanah roh iblis. Ekspresinya belum pernah seserius ini sebelumnya. Di sampingnya, brilliant voice scientist yang dingin, Mu Bing Mei, juga terkejut. Dia telah terbangun. Bukan, itu bukan dia. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Ada sedikit rasa melankolis, sedikit rasa lega, tapi juga sedikit rasa kecewa. Di medan bintang yang terbakar yang merupakan tanah terlarang bagi aliansi milik sekte burung Vermilien Ilahi dari empat sekte Ilahi, ada batu putih selebar seratus kaki yang berada di bagian terdalam dari medan bintang. Disinilah sumber apinya. Batuan ini bentuknya tidak beraturan, bukan berwarna merah, melainkan seputih salju. Namun, suhu dari batu ini sungguh tidak terbayangkan. Bahkan Wang Lin saat ini akan meleleh jika dia berada dalam jarak seribu kaki darinya, dan bahkan burung Vermilien miliknya akan langsung mati. Bahkan Dewa Kuno Bintang 5 tidak akan mampu bertahan jika mereka berada dalam jarak seribu kaki dari batu ini. Batu yang tampak biasa ini adalah sumber dari bintang yang terbakar ini. Karena itulah medan bintang terus menyala selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, ada seorang lelaki tua duduk di atas batu ini. Orang tua ini tampak terlalu tua dengan kulitnya yang kendur, dan aura kematian yang pekat memenuhi dirinya. Dari kejauhan, dia tidak terlihat seperti manusia, melainkan seonggok daging mati. Namun, tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua ini. Dia adalah kaisar ilahi burung Vermilion. Bahkan saat itu, ketenarannya mengguncang bintang-bintang. Karena suatu alasan khusus, dia tidak memasuki alam surgawi, tetapi pasti ada tempat baginya di sana. Saat ini, lelaki tua itu membuka matanya. Dia melihat ke atas dan menunjukkan sedikit kesedihan. Mungkinkah sekte ilahi burung Vermilion milikku benar-benar tidak bisa bangkit lagi? Ada sebuah planet di antara bintang-bintang yang tidak diperhatikan atau diabaikan oleh kebanyakan orang. Itu adalah planet kultivasi peringkat 6, dan disebut planet Suzaku. Di planet Suzaku, di tempat yang dulunya merupakan lautan kabut, terdapat tanah dewa kuno. Di dalam lautan darah tanah dewa kuno, seorang pria berambut merah perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya. Iblis kuno bintang 8 ini. Hanya sia-sia. 100 tahun lagi, saya, Tuosen, akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, akankah ada orang yang dapat menghalangi saya muncul? Saat suara Tuosen bergema, lautan darah bergejolak dan mengamuk seperti gelombang dahsyat. Tanah dewa kuno adalah ruang terpisah di kehampaan yang telah dibuka tusi. Tubuhnya disimpan di ruang ini. Mustahil untuk menggambarkan seberapa besar tubuhnya. Bahkan planet kultivasi pun seperti mainan anak-anak di sebelahnya. Kulitnya yang kasar dan kepalan tangannya yang besar mengeluarkan tekanan yang menghancurkan bumi yang mengisi kekosongan. Namun, saat lautan darah mengamuk karena kata-kata Tuosen, jari telunjuk kanan tuusi tiba-tiba bergerak sedikit. N. Episode 1062 Kekuatan Iblis Kuno Runtuhnya istana itu seperti badai yang tiba-tiba terhenti, lalu seluruh kekuatannya tersebar keluar. Ria Parubaya yang berdiri adalah mantan orang nomor satu yang tidak memiliki saingan di antara empat alam surgawi, Kaisar Langit Kinglin. Namun, saat ini matanya dipenuhi dengan api iblis yang kuat dan dia diselimuti oleh baju zirah hitam. Armor seperti sisik menutupi seluruh tubuhnya. Energi iblis yang mengerikan membentuk jubah di belakangnya yang bergerak tanpa angin. Di ujung jubah, bayangan iblis kuno yang mengesankan muncul. Armor tebal itu menutupi seluruh penampilannya, hanya api iblis di matanya yang memancarkan cahaya merah. Saat istana runtuh, dia melangkah keluar. Pada saat ini, di luar istana yang runtuh, mantra laut Wang Wei yang megah menutupi langit. Runtuhnya istana terlalu cepat, sehingga Wang Wei tidak punya waktu untuk menghentikan mantranya. Ombak yang bergelombang menghantam istana yang runtuh seperti orang gila. Saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini digantikan oleh laut, dan uap air memenuhi dunia. Energi spiritual surgawi dalam jumlah yang sangat besar membanjiri area tersebut pada saat ini. Rasanya hampir bersifat jasmani dan dapat mengguncang pikiran seseorang. Mantra ini saja sudah cukup untuk menjadikan Wang Wei salah satu kultifator paling kuat saat ini. Seluruh dunia seakan tenggelam oleh amukan lautan ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Dari apa yang dia lihat, kekuatan Wang Wei sebanding dengan King Sui jika alam ji-nya tidak termasuk. Namun, saat lautan mengamuk tiba, pria paruh baya yang mengenakan baju besi mengambil langkah dan tiba di udara. Hanya tipuan kecil. Dengan sedikit rasa haus darah dan kegilaan, pria itu mengangkat tangan kanannya dan melambai secara acak. Gas hitam dalam jumlah besar tiba-tiba keluar dari tangannya dan langsung membanjiri langit hingga menutupi laut. Laut yang diciptakan Wang Wei meledak menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Seolah-olah mantra Wang Wei hanyalah permainan anak-anak di hadapan pria ini. Guru, murid terlambat. Wajah Wang Wei pucat saat dia mundur ratusan kaki dan tiba di samping Zou Yi. Dia menatap pria paruh baya dengan rasa sakit di matanya, tapi dia dengan cepat menekannya dan menunjukkan tatapan penuh tekat. Zou Yi belum pulih dari melukai Master Void dan berada dalam bahaya di sini. Wang Wei melambaikan tangannya, dan Zou Yi secara alami mengetahui maksud Wang Wei. Zou Yi memandang Wang Lin sebelum berubah menjadi cahaya dan dimasukkan ke dalam tas Wang Wei. Di langit, setelah lautan Wang Wei hancur, jari sang peramal yang sepertinya bisa menopang langit turun. Itu dipenuhi dengan energi asal yang kuat, dan perlahan turun dari langit. Meski terlihat lambat, namun sangat cepat. Suara gemuruh bergema seolah-olah sebuah lubang sedang dibuka di langit dengan jari. Bahkan kabut hitam pun menembusnya saat menimpa pria di bawah. Suara siulan aneh bergema, tapi sebelum bisa mendekat, tangan kanan pria paruh baya itu terulur. Dengan keras, jari itu mulai roboh di tengah. Seolah-olah kekuatan yang jauh lebih kuat dari jari ini telah mematahkannya menjadi dua, menyebabkan seluruh jari patah sedikit demi sedikit. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Jari yang membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik roboh dan menghilang dalam sekejap mata. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat pria paruh baya itu melangkah keluar, mantra Wang Wei dan Ol Sir runtuh. Namun, pria berbaju besi itu tidak berhenti dan mengambil satu langkah lagi. Dia bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan segera tiba di hadapan iblis kuno Beilow. Delapan bintang di mata kirinya bersinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai melambaikannya ke semua ilusi yang ditimbulkan oleh bendera kecil. Kabut hitam tak berujung yang menutupi langit tiba-tiba menyusut dan mengelilingi dia dan Beilow. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga saat orang bereaksi, mereka hanya melihat kabut hitam. Gelombang gemuruh bergema di dalam kabut hitam. Kabut hitam bergejolak, dan raungan marah Beilow terdengar. Tajia, meskipun kamu telah merasuki tubuh King Lin, jika kamu tidak punya cukup waktu, kamu tidak mungkin melahap jiwa King Lin atau menampilkan seluruh kekuatan King Lin sejak saat itu. Terus. Itu cukup untuk membunuh kalian semua. Suara serak dan suram keluar bersamaan dengan fluktuasi mantra. Ketika mendarat di telinga semua orang, seolah-olah tulang sedang digosok. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Mata Olsir menampakkan cahaya aneh, lalu dia tiba-tiba menyerbu ke dalam kabut hitam. Gemuruh kabut hitam semakin keras. Wang Wei mengatupkan giginya dan bergegas menuju kabut hitam juga. Ketiga kultifator ini telah memasuki kabut hitam, dan benturan mantra mereka yang mengguncang surga bergema. Ada juga fluktuasi gila-gilaan pada energi asal dan energi spiritual surgawi yang menyebar. Master Void memandang kabut hitam dengan ekspresi serius, dan pria berbaju hitam di sampingnya melakukan hal yang sama. Orang tua di atas labu itu juga ragu-ragu dan berhenti di tepi kabut hitam. Adapun Ling Tianhou, dia melihat kabut hitam dengan ekspresi suram. Wang Lin segera mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak mengetahui semua yang sedang terjadi, pria berbaju zirah yang keluar dari istana adalah orang yang sama yang mengganggu panduan neternya ketika dia berada di dalam dunia botol dan memberinya kristal kuning. Ketika Wang Wei berteriak, guru, itu membenarkan spekulasi Wang Lin. Orang itu adalah orang terkuat di alam surgawi, Kaisar Langit King Lin. Menghubungkan semua informasi dari sebelumnya, karma dari segala sesuatu akan terungkap dengan sendirinya. Di masa lalu, Kaisar Langit King Lin terluka parah selama runtuhnya alam surgawi dan terpaksa melakukan kultifasi pintu tertutup. Namun, Iblis Kunota Jia dan Iblis Kuno Beilou mengambil kesempatan ini untuk menyergap King Lin. Mereka ingin mencuri tubuh King Lin untuk mengambil kultifasi dan ingatannya. Namun, King Lin sangat kuat, dan bahkan setelah terluka parah, dia masih sangat kuat. Bahkan dengan Iblis Kuno dan Iblis Kuno bekerja sama, mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan King Lin. Akhirnya, King Lin tiba di alam surga roh surgawi, di mana pertempuran mereka mencapai puncaknya. Dalam pertempuran itu, Iblis Kuno Beilou dipecah menjadi sembilan bagian secara paksa. Dia tidak punya pilihan selain menjadi sembilan roh Iblis Kuno dan menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di alam surga roh surgawi sampai dia bisa berubah. Adapun Iblis Kuno Ta Jia, dia bisa memasuki tubuh King Lin, dan dia mencoba mengambil alih. Namun, King Lin bisa sampai di lantai sembilan gua ini. Saat dia duduk, dia menggunakan sembilan puluh sembilan lilin untuk melawan Iblis Kuno. Namun, Iblis Kuno Ta Jia juga merupakan makhluk yang kuat. Dia tiba-tiba memenuhi seluruh gua dengan energi Iblis dan bahkan menyebabkan beberapa penjaga King Lin berjalan di jalan Iblis. Mereka akhirnya berakhir di bawah komandonya. Adapun Iblis yang tersebar di tanah roh Iblis dan memiliki tubuh yang sama dengan Ling Tianhou, Aku khawatir ada sesuatu yang lain di balik itu. Mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, dia langsung mendapat gambaran kasar tentang situasi di dalam gua. Saat ratusan pikiran melintas di kepala Wang Lin saat dia mundur dengan cepat, suara memekakan telinga datang dari kabut hitam. Bersamaan dengan suara ini, kabut hitam dengan cepat menyebar keluar. Tubuh Wang Wei keluar dari kabut hitam yang meluas. Saat dia melayang di udara, dia batuk seteguk darah dan tampak putus asa. Namun, kesedihan di wajahnya dan rasa sakit di hatinya menekan segala luka. Saat Wang Wei dipaksa keluar, kabut hitam yang menyebar berkumpul dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Wang Wei. Begitu cepatnya hingga langsung menembus dada Wang Wei. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari dada Wang Wei dan kemudian dia jatuh dari langit. Perubahan ini begitu mendadak sehingga menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Ria berbaju hitam itu tersentak sebelum menarik semua keserakahannya dan segera mundur. Master Void juga sama, tetapi matanya berbinar, dan saat dia mundur, dia menyerang Wang Wei yang terluka parah. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri orang ini dan menyelesaikan sedikit kebencian di hati saya. Meskipun Master Void terluka parah, dia masih berada di tahap Nirvana Saterer. Saat ini, dia bergerak seperti kilat dan muncul di samping Wang Wei. Dia kemudian mengangkat tangannya dan tanpa ampun menghantam kepala Wang Wei. Dia menyeringai dan berteriak, karena kamu berani membantu kecil itu, matilah. Saat Wang Lin mundur, dia juga melihat Wang Wei dibuang setelah terluka parah. Dia segera berhenti dan menyerang Wang Wei. Namun, dia tidak secepat Master Void, yang mendekati Wang Wei dan sudah mengangkat tangannya. Cahaya kuning muncul di tangan kanan Master Void. Tangannya berisi kekuatan puncak dari kultifator Nirvana Saterer tahap awal. Saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Tungku Dewa Kuno muncul di sekelilingnya. Dia menunjuk ke arah Wang Wei dan berteriak, ubah posisi. Sebuah cahaya menutupi Wang Wei, dan saat tangan Master Void jatuh, dia menghilang dan digantikan oleh Wang Lin. Mata kanan Wang Lin bersinar biru saat telapak tangan Master Void turun, dan perisai cahaya biru muncul di antara keduanya. Tangan Master Void menabrak perisai. Perisai itu tenggelam dan menekan dada Wang Lin, menyebabkan dia batuk darah. Tubuhnya didorong ke belakang dan matanya menjadi merah, lalu dia tiba di samping Wang Wei yang tidak sadarkan diri. Dia meraih Wang Wei dan mundur. Saat dia melakukannya, dia merogoh pakaian Wang Wei untuk mengambil pil. Dia kemudian menghancurkan lilin di sekitar pil dan melemparkannya ke mulut Wang Wei. N. Episode 1063 Kata-kata King Lin Sebelum Dimiliki Tuan Void menatap Wang Lin. Setelah dipaksa menahan amarahnya begitu lama, dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia seharusnya tidak kehilangan inderanya begitu saja dengan penurunan tingkat kultifasinya dan menyerang Wang Lin. Bajingan kecil, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Wang Lin dengan cepat mundur dan matanya menjadi dingin. Saat Master Void mengejar Wang Lin, kabut gelap yang dipenuhi mantra tiba-tiba meluas sekali lagi, dan kali ini Olsir diusir. Meskipun dia terlihat pucat, kondisinya tidak buruk. Saat dia bergegas keluar, kabut hitam berubah menjadi cahaya hitam yang melukai Wang Wei, dan menyerang Olsir. Mata Sang Peramal berbinar. Dia menyerbu keluar dan tangan kanannya menyentuh di antara kedua alisnya. Sinar cahaya tujuh warna keluar dari selah alisnya dan bertabrakan dengan cahaya hitam. Terjadi ledakan ketika cahaya tujuh warna dan cahaya hitam runtuh. Olsir meminjam kekuatan ini dan mundur tanpa ragu-ragu. Perubahan mendadak ini mengguncang pikiran Master Void. Namun, itu tidak membuatnya menyerah untuk membunuh Wang Lin. Dia sebenarnya bergerak lebih cepat. Ketika lelaki tua di atas labu itu melihat bahwa bahkan yang maha melihat pun dikalahkan, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tapi dia sudah terlambat. Perputaran kabut hitam mencapai puncaknya, dan gemuruh yang mengguncang bumi terus berlanjut. Kemudian rangan teredam terdengar saat Beilou tanpa ampun terlempar keluar dari kabut hitam, dan darah menyembur kemana-mana. Energi iblis di sekitar Beilou yang tersebar dengan cepat berkumpul. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Di belakangnya, kabut hitam dengan cepat berkontraksi, dan dalam sekejap, kabut itu menyusut kembali menjadi iblis kuno lapis baja. Tangan kanan iblis kuno memegang pedang hitam sepanjang 30 kaki dan bergerak maju. Dia tidak cepat, tapi dia juga tidak lambat. Pada langkah kedua, dia sudah berada di hadapan lelaki tua di atas labu itu. Orang tua di atas labu itu mengungkapkan ketakutan di matanya dan hendak mundur. Namun, saat dia hendak mundur, iblis kuno itu melangkah melewatinya dan pedang hitam itu dengan santai menyapu lelaki tua itu. Energi tajam yang tak terbayangkan menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Tanpa sempat berpikir, labu di bawah kakinya terhalang di hadapannya dan telapak tangan kanannya membentur labu tersebut. Namun, saat mantra datang dari labu tersebut, bilahnya melintas dan labu tersebut mengeluarkan suara berderak saat terbelah menjadi dua. Ketika lelaki tua itu melihat ke bawah, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah miliknya. Tubuhnya sudah terpotong menjadi dua. Bahkan jiwa asalnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Itu dihancurkan oleh pedang itu saat masih ada di tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Iblis kuno Tajia tidak berhenti setelah dia melewati lelaki tua di atas labu itu. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba roboh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Ria berbaju hitam dipenuhi rasa takut yang lebih besar dan melarikan diri lebih cepat. Tetesan darah menetes dari bilahnya. Iblis kuno mengungkapkan ekspresi mengerikan dan kemudian mengejar Beilou. Beilou, saat itu, aku tidak membunuhmu karena nenek moyang kita pernah satu klan, tetapi karena kamu datang mencari kematian, iblis ini hanya dapat memenuhi keinginanmu. Omong kosong. Saat itu kita sudah sepakat bahwa aku akan mengambil mayatnya dan kamu mengambil kenangannya. Jika kamu tidak membatalkan kesepakatan kita, tubuh itu akan menjadi milikku. Beilou meraung sambil mundur. Iblis kuno berarmor itu mengungkapkan senyuman mengejek saat dia memegang pedangnya dan berkata, hanya saja aku sedikit lebih cepat. Jika aku bertindak nanti, maka posisi kita akan berubah. Saat dia berbicara, dia memegang pedangnya dan menebas Beilou. Tunjukkan wujud roh iblismu pada iblis ini. Sebuah pedang yang sangat besar muncul di dunia. Itu seperti pedang yang bisa membelah langit menjadi dua. Ketika iblis kuno ditebang, suara gemuruh terdengar. Sinar energi pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki tiba-tiba muncul dan tanpa ampun menyapu Beilou, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Bilahnya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mendarat di atasnya. Energi pedang itu menembus tubuh Beilou dan mendarat di tanah. Gemuruh keras terdengar dari tanah yang runtuh saat jurang dengan kedalaman yang tidak diketahui muncul. Tubuh Beilou terbelah menjadi dua dan roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Namun, saat tubuhnya runtuh, cahaya iblis hijau terbang ke udara dan segera berubah menjadi iblis kuno setinggi seribu kaki. Ini adalah tubuh asli demon kuno Beilou. Begitu dia muncul, dia mundur dengan kecepatan yang mengejutkan. Iblis kuno mendengus dingin dan mengejarnya dengan pedangnya. Adapun yang lainnya, dia tidak menganggap mereka sebagai ancaman sama sekali. Selain iblis kuno, satu-satunya orang yang harus dia perhatikan adalah aura dewa kuno menjijikan yang dia sadari ketika dia muncul. Saat dia mengejar Beilou, iblis kuno dengan dingin menatap Wang Lin di kejauhan. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa untuk menghindari Master Void yang seperti anjing gila, tapi kecepatannya masih terlalu lambat dibandingkan dengan Master Void. Pada saat krisis ini, Wang Lin mengeluarkan witer Tato milik klan Tato dan meletakkannya di tubuhnya, membuat kecepatannya segera mencapai puncaknya. Pergi ke tempat istana berada. Istri saya ada di sana. Dia sudah bangun sebelum guru kerasukan, jadi dia pasti mendapat pesan. Suara Wang Wei terdengar dari belakang Wang Lin. Lukanya telah sembuh total. Setelah berbicara, dia meninggalkan Wang Lin dan menyerang Master Void. Wang Lin segera mengubah arah tanpa berhenti. Dia tiba di depan istana yang runtuh dalam sekejap, dan dengan sapuan inderanya, dia menemukan hujuan yang tidak sadarkan diri. Ketika dia mendekati hujuan, Wang Lin mengumpulkan energi asal api di tangannya dan menunjuk ke antara alisnya tanpa ragu-ragu. Energi asal api menyapu seluruh tubuhnya dan membangunkannya. Senior, tolong cepat buka jalan untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin tidak punya waktu untuk menjelaskan dan segera mengirim pesan ke hujuan ketika dia terbangun. Setelah hujuan terbangun, ada sedikit kebingungan di matanya, tapi dia segera pulih. Dia bangkit dan kedua tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Gemuruh bergema di langit dan kemudian enam pilar cahaya runtuh dalam jarak seratus kaki dari hujuan. Di kejauhan, tangan kanan Wang Wei membentuk segel, menciptakan tirai air yang menjebak Master Void. Niat membunuh muncul di matanya, tapi ini jelas bukan waktunya untuk bertarung. Dia mendengus dingin dan kemudian air yang memerangkap Master Void tiba-tiba berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menyusut. Tanpa menunggu hasilnya, Wang Wei langsung muncul di samping hujuan dan Wang Lin. Pilar cahaya menyala dan ketiganya segera menghilang. Di saat yang sama, pria berbaju hitam juga datang dengan panik. Dia menyerbu pilar cahaya dan menghilang. Tubuh Master Void dikelilingi oleh pedang air. Saat mereka menikamnya, dia mengeluarkan suara gemuruh dan badai tanah kuning muncul. Ada suara tabrakan saat dia berhasil memblokir serangan tersebut, tapi dia terbatuk-batuk darah. Hal ini membuatnya menggigil kedinginan, dan membangunkannya dari keadaan gilanya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya akan tampak luar biasa bagi orang lain. Bagaimana dia bisa kehilangan kendali atas niat membunuhnya dan menyerang pada saat krisis ini? Jika dia sedikit ceroboh, dia akan mati di sini. Mata Master Void dipenuhi ketakutan dan kepahitan. Tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang pilar cahaya. Sedangkan untuk Olsir, dia tiba-tiba menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sebelumnya, saya menyadari bahwa saya kehilangan kendali atas diri saya sendiri, tetapi sekarang saya yakin. Saya tidak mengira penyakit hawar surga yang pertama akan tiba begitu cepat. Master Void bergegas menuju pilar cahaya dan menghilang. Iblis kuno Beilou, yang dikejar oleh Iblis kuno, mengeluarkan raungan marah. Ketika dia melihat susunan transfer untuk keluar dari tempat ini telah terbuka, dia segera bergegas menuju ke sana tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mendekat, Iblis kuno yang mengejarnya menunjukkan tatapan haus darah. Dia melepaskan pedang di tangannya dan tiba-tiba membuka tangannya. Iblis memangsa semua roh. Saat dia berteriak, baju besi di sekitar Iblis kuno melepaskan kabut hitam yang tak terbatas, dan kabut hitam tiba-tiba memenuhi dunia sekali lagi. Kabut hitam berubah menjadi tunggangan raksasa yang berusaha melahap Beilou yang melarikan diri dengan kejam. Beilou mengeluarkan erangan yang menyedihkan sebelum tubuhnya roboh dengan keras. Separuh tubuhnya dilahap, dan separuh sisanya berubah menjadi seukuran orang biasa. Dia kemudian menghilang ke dalam susunan transfer. Kabut hitam dengan cepat menyerap separuh tubuh roh Beilou. Kemudian kabut menyelimuti Tajia dan berubah menjadi seekor naga. Ia bergegas menuju susunan transfer dan menabrak langit. Langit hancur terbuka saat dia menyerbu ke atas. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Adapun Wang Lin dan pasangan awan surgawi, ketiganya segera muncul di istana di lantai delapan. Hu Juan dengan cepat berkata, ketika guru berbicara kepada saya sebelumnya, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, darah King Suang. Mata Wang Wei menyipit. Sebelum dia dapat berbicara, pria berbaju hitam dan Master Void datang dari barisan transfer. Pada saat yang sama, tubuh roh menyedihkan iblis kuno Beilou juga muncul. Juga, pada saat ini, tanah tempat semua orang berdiri runtuh. Saat tanah runtuh, untayan energi iblis keluar dari retakan. Ketika tanah benar-benar runtuh, naga yang dibentuk oleh energi iblis itu keluar. Ia membuka mulutnya yang bisa melahap dunia dan berusaha melahap semua orang. Saat ini, Wang Lin mengingat kembali kata-kata yang baru saja diucapkan hujuan di benaknya. Darah King Suang. Darah King Suang. Saat naga iblis tiba, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pagoda surgawi muncul. Karena tidak punya waktu untuk peduli betapa berharganya menara surgawi itu, Wang memukulnya dengan telapak tangannya, menyebabkan menara itu runtuh, dan tubuh King Suang muncul di hadapannya. Saya minta maaf. Dia diam-diam meminta maaf kepada Zhou Yi. Wang Lin memanfaatkan semua waktu yang dimilikinya saat dia menusuk jari telunjuk King Suang dan memerah setetes darah. Lalu dia segera melemparkan setetes darah itu ke naga iblis di depan mereka. N. Episode 1064 Identitas Pria Berbaju Hitam. Setetes darah yang tidak signifikan ini dilemparkan oleh Wang Lin ke naga iblis gas hitam yang keluar dari tanah yang runtuh. Naga iblis membuka mulutnya, melepaskan energi dingin dalam jumlah besar, dan berusaha melahap semua orang. Namun, pada saat ini, setetes darah King Suang menyentuh untayan gas hitam yang berasal dari naga iblis. Dalam sekejap, saat semua orang tercengang, suara mendesis datang dari kabut hitam. Rasanya seperti memercikkan air ke batu bara panas. Saat suara mendesis bergema, kabut hitam tiba-tiba menghilang seolah tidak mampu menahan setetes darah surgawi ini. Tetesan darah menembus kabut hitam dan mendarat di kepala naga iblis. Naga iblis tiba-tiba berhenti, tapi itu segera diikuti oleh raungan yang menyakitkan dan marah. Saat ia meraung, tubuh naga iblis itu berputar dan menyapu area tersebut, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang mengaduk-aduk tempat itu, semua bangunan runtuh dan seluruh lantai menjadi reruntuhan. Mata Wang Lin berbinar dan dia memeras lebih banyak darah King Suang dan tanpa ampun melemparkannya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan energi asal yang kuat di tubuhnya keluar. Darah itu segera meledak menjadi kabut darah yang melesat ke depan. Kabut darah segera menyentuh naga iblis. Setelah bersentuhan dengan darah itu lagi, naga iblis itu berjuang lebih keras lagi. Raungan terus bergema, dan tubuh naga iblis berkontraksi dengan cepat. Itu seperti angin puyuh, dan setelah semua kabut hitam menghilang, iblis kuno muncul di hadapan semua orang. Armor hitam itu sekarang ternoda oleh beberapa tetes darah. Itu melepaskan untayan gas merah yang tertinggal di sekitar iblis kuno. Tidak peduli bagaimana iblis kuno melambaikan tangannya, dia tidak bisa mengusirnya. Bahkan ketika dia mencoba untuk mengelapnya, tangannya menembusnya seolah-olah benda itu tidak ada di sana. King Lin, apakah ini rencana yang kamu buat untuk melawanku setelah bertahun-tahun melakukan rencana jahat? Jika siapapun yang menempati tubuh Anda mencoba membunuh keturunan Anda, semua mantra menjadi tidak berguna. Mantramu tidak berpengaruh dan tubuhmu tertahan oleh darah keturunanmu. Ini bukan lagi mengubah undang-undang, tapi membuat undang-undang. Kamu sangat kuat, King Lin. Iblis kuno memiliki ekspresi mengerikan saat dia menyerang Wang Lin. Iblis ini ingin melihat bagaimana darah tubuh saja bisa membuatku menyerah. Iblis kuno itu berteriak ketika tangan kanannya terulur. Pedang hitam itu tiba-tiba muncul di tangannya dan dia menebas Wang Lin. Aku tidak bisa membunuh keturunan King Lin, tapi aku bisa membunuhmu, dasar dewa kuno yang lemah. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat. Energi pedang ini sangat besar, dan bahkan lelaki tua di labu itu pun tidak bisa menghindarinya. Pikiran Wang Lin sangat jernih ketika tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia menunjuk pria berkulit hitam yang sedang menonton dari kejauhan. Dia tidak memilih Master Void karena saat itu sedang dalam bahaya, jadi dia benar-benar harus melakukannya agar berhasil. Meskipun Master Void terluka parah, dia masih berada di tahap Nirvana Saterer, jadi Wang Lin tidak percaya diri. Ekspresi pria berbaju hitam berubah drastis ketika dia merasakan cahaya mengelilinginya. Energi bilahnya begitu dekat sehingga Wang Lin bahkan bisa merasakan ketajaman yang menindas yang datang darinya. Ubah posisi. Wang Lin berteriak, dan cahaya di sekitar tungku mencapai puncaknya. Pria bermata hitam itu dipenuhi ketakutan, dan saat dia akan dipindahkan, dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Tanda naga api muncul di antara alisnya dan langsung keluar, berubah menjadi naga api yang diselimuti api. Saat naga api muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan mengepung pria berbaju hitam itu dalam upaya melawan kekuatan tungku dewa kuno. Akibatnya muncul kekuatan untuk menolaknya. Dengan rintangan ini, bilahnya mendekat dan melewati King Suang. Karena hukum yang diciptakan King Lin, energi pedang tidak membahayakan King Suang dan mendarat langsung di Wang Lin. Jika energi pedang ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan terbelah dua. Bagaimanapun, dia hanyalah dewa kuno bintang lima. Saat energi pedang turun, mata kanan Wang Lin bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul dan bertabrakan dengan energi pedang. Ada ledakan yang mengguncang surga, dan retakan muncul di tengah perisai cahaya biru. Meski tidak pecah, namun rusak. Meskipun Wang Lin sudah lama tidak memilikinya, sejauh ini ia mampu menahan semua serangan. Bahkan seseorang sekuat Master Void hanya bisa mendorongnya kembali dan tidak menyebabkannya retak. Semakin banyak retakan muncul di perisai cahaya biru. Wang Lin memanfaatkan momen ini untuk mundur dengan tubuh King Suang, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia tidak bisa lepas dari energi pedang. Keringat dingin keluar dari dahinya, tetapi saat muncul, keringat dingin berubah menjadi kristal es karena dinginnya energi pedang. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya, dan dia meraung. Lima bintang dewa kuno di antara alisnya bersinar terang dan berputar hingga tampak seperti pusaran muncul di antara alisnya. Kekuatan dewa kuno yang kuat memenuhi tubuhnya dan bergegas ke tungku dewa kuno. Hal ini menyebabkan cahaya di sekitar tungku dewa kuno menjadi lebih terang, dan menerangi seluruh dunia. Transformasi, ubah posisi. Wang Lin meraung, suaranya bahkan menjadi sedikit serak saat mengaum. Ketika sampai ke telinga orang-orang, mereka merasa seolah-olah pikiran mereka terkoyak. Saat dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati, naga api di sekitar pria berbaju hitam itu sepertinya tidak mampu menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dari cahaya. Pria berbaju hitam dengan cepat mundur dan melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri, cahaya memenuhi tubuhnya dan dia menghilang. Pada saat perisai cahaya biru sepertinya tidak dapat menahan energi pedang lagi, Wang Lin juga menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di tempat pria berbaju hitam itu berada, dan pria berbaju hitam muncul di hadapan energi pedang. Saat pria berbaju hitam muncul, matanya dipenuhi energi pedang dan energi pedang menyapu. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan kemudian terbelah menjadi dua. Namun, ketika tubuhnya hancur, jiwa asalnya melarikan diri dengan bantuan naga api. Jiwa asalnya suram dan matanya dipenuhi ketakutan. Namun bahayanya belum berakhir. Energi pedang yang menghancurkan tubuhnya ditembakkan langsung ke jiwa asalnya. Energi pedang hendak menembus jiwa asalnya. Pria berbaju hitam dengan cepat menyebarkan pesan perasaan ilahi yang penuh dengan kecemasan dan kengerian. Tuan Iblis Kuno, aku murid ketujuh yang tertinggi, Lou Ho. Saat pria berbaju hitam mengirimkan pesan, energi pedang tiba-tiba bergerak ke samping dan melewati pria berbaju hitam sebelum mengejar Wang Lin sekali lagi. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Wang Wei dan Hu Juan keduanya bergerak dan menggunakan mantra pada saat yang sama untuk menahan energi pedang yang mengejar Wang Lin. Wang Lin selamat karena keberuntungan, tapi dia mengungkapkan ekspresi ganas saat dia menatap Iblis Kuno. Iblis Kuno tajia melangkah keluar, tapi dia tidak pergi ke arah Wang Lin dan malah tiba di sebelah jiwa asal manusia berbaju hitam. Setelah meraih jiwa asal, dia melangkah keluar sekali lagi dan tiba di samping Wang Wei dan Hu Juan, yang menolak energi pedang. Saat Iblis Kuno tajia mendekat, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum Raungan orang-orang Orde Kuno semuanya kuat, tapi, seperti mantra, mereka mengandung kemampuan yang berbeda. Meskipun auman Iblis Kuno tidak sekuat auman Dewa Kuno, itu menciptakan suara Iblis yang akan menyerang pikiran. Saat dia meraung, bayangan hitam raksasa dengan satu tanduk muncul di belakang Iblis Kuno tajia. Bayangan raksasa ini seperti sumber dari segala Iblis. Saat tajia meraung, bayangannya juga membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Tubuh Hu Juan gemetar dan dia langsung batuk darah. Wang Wei juga batuk darah dan menjadi putus asa. Namun, dia mengatupkan giginya, meraih Hu Juan, dan mundur. Tangannya membentuk segel dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya seperti orang gila. Pada saat krisis ini, Wang Wei berusaha sekuat tenaga. Pilar air muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, ribuan pilar air muncul. Namun, sebelum Iblis Kuno tajia, ini semua hanyalah permainan anak-anak. Dengan suara gemuruh, semua pilar air runtuh. Saat pilar air terus runtuh, Wang Wei dan Hu Juan mengeluarkan lebih banyak darah, dan mereka menyerang Wang Lin. Dengan wajah pucat, tangan Hu Juan dengan cepat membentuk segel, menciptakan batasan yang menyatu dengan pilar air. Namun, pilar air terus runtuh karena auman Iblis Kuno tajia. Jika keduanya seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang Master Void. Dia segera batuk darah dan matanya menjadi suram. Dia dengan cepat mundur dan tangannya membentuk segel, menyebabkan butiran pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Namun, saat pasir muncul dan sebelum mereka bisa membentuk perisai, pasir itu runtuh. Semua pasir terlempar ke tubuh Master Void, melemparkannya kembali dan menyebabkan darah menyembur dari tubuhnya. Hanya Beilou yang nyaris tidak mampu menahannya. Karena dia adalah anggota Orde Kuno, dia hanya mundur. Sedangkan untuk Wang Lin, suara letupan datang dari tubuhnya di bawah kekuatan raungan Iblis Kuno tajia. Dia batuk darah, tapi ekspresinya menjadi lebih ganas. Mengaum Wang Lin juga membiarkan Auman kemarahan kami dengan ekspresi galak. Ini adalah Auman Dewa Kuno. Tubuh Wang Lin tumbuh seperti orang gila, dan pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan statusnya sebagai Dewa Kuno. Tubuhnya tumbuh setinggi ribuan kaki, tampak seolah-olah dia bisa menopang dunia. Lima bintang dengan cepat berputar di antara alisnya dan semburan energi Dewa Kuno mengelilinginya. Yang lebih aneh lagi adalah tato burung Vermillion sepertinya telah menyatu dengannya, sehingga tumbuh seiring dengan tubuh Dewa Kunonya. Rasanya seperti darah segar membekas di tubuh bagian atas, dan ekornya menyebar ke seluruh wajah Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tampak seperti Dewa Kuno dan burung Vermillion. Dan, episode 1065 tiga klan tingkat kuno bersatu kembali. Setelah berubah menjadi tubuh Dewa Kuno yang sebenarnya, Wang Lin meraung. Raungan itu membentuk badai yang diam-diam bertabrakan dengan Auman Iblis Kuno. Pada saat yang sama, Iblis Kuno Beilou yang melarikan diri tiba-tiba berhenti, dan matanya menunjukkan jejak cahaya Iblis yang gila. Saat ini, ketiga klan Orde Kuno berada di tempat yang sama. Pemandangan yang spektakuler. Aku merasa kasihan pada Iblis Kuno. Tubuh Beilou bersinar dan segera membesar. Tubuh Iblis Kuno bintang tujuh tingginya ribuan kaki, hampir setinggi tubuh Dewa Kuno Wang Lin. Saat ini, pertempuran bukan lagi menjadi milik para kultifator, tetapi milik tiga klan Orde Kuno yang telah ada sejak zaman Kuno. Setelah Beilou berubah menjadi tubuh Iblis Kuno, dia mengeluarkan raungan Iblis Kuno. Ini menciptakan kekuatan tak berwujud yang bergabung dengan raungan Wang Lin dan menyapu Iblis Kuno Tajia. Dia secara tak terduga adalah Dewa Kerajaan Kuno. Iblis Kuno Tajia menatap Wang Lin. Dia dengan jelas melihat jejak emas di dalam lima bintang di antara alis Wang Lin. Jejak emas ini berarti garis keturunan bangsawan. Raungan kemarahan dari tiga klan Orde Kuno menciptakan badai yang tak terlukiskan. Itu menyapu lantai delapan dan menyebabkan semua bangunan di sekitarnya runtuh. Bahkan langit tampak seperti akan runtuh, retakan halus muncul dan semburan gas panas memenuhi area tersebut. Iblis Kuno Beilou mengambil langkah dan berteriak, Dewa Kuno, apakah kamu berani melawan Iblis Kuno ini bersamaku? Tangan kanan Wang Lin mengulurkan kekosongan di hadapannya, menyebabkan keretakan besar muncul. Petir ungu keluar dari celah itu, dan dia mengeluarkan tombak pembunuh Dewa sepanjang seribu kaki. Dia meraih tombak dan berteriak, Kenapa aku tidak berani? Iblis Kuno Beilou tertawa saat tangan kanannya juga meraih kehampaan. Sebuah bendera besar segera muncul, dan sepertinya menutupi dunia. Itu terbang langsung ke arah Iblis Kuno. Wang Lin mengambil langkah dan menyerang Iblis Kuno. Mata Iblis Kuno itu menunjukkan ejekan saat dia mengangkat pedang di tangannya. Energi pedang yang mengerikan muncul di belakangnya dan dia tersenyum. Dewa Kuno Bintang 5 dan Iblis Kuno Bintang 7 berani melawanku. Saat dia tertawa, energi pedang yang menggetarkan surga melesat ke depan. Hanya ada dua sinar energi pedang. Yang satu menyapu langit dan yang lainnya menyapu tepat di atas bumi. Ini melambangkan langit dan bumi. Begitu mereka menyeberang, mereka akan menciptakan kekuatan penghancur. Iblis Kuno Beilou melambaikan tangan kanannya dan energi Iblis tak berujung datang dari bendera seribu kaki dan menembakkan energi pedang di langit. Energi Iblis keluar dari tubuhnya, dan itu adalah pemandangan yang menggemparkan untuk dilihat. Wang Lin melemparkan tombak pembunuh dewa di tangannya, dan kilat ungu memenuhi dunia. Tombak pembunuh dewa diselimuti petir ungu saat bertabrakan dengan energi pedang di tanah. Suara gemuruh tiba-tiba bergema dan gelombang kejut yang kuat menyapu area tersebut ketika energi pedang di tanah dan tombak pembunuh dewa bertabrakan. Bumi benar-benar runtuh dan tidak ada lagi lantai sembilan di guanya. Hanya lantai delapan yang terhubung ke lantai sembilan. Bocah dewa kuno Wang Lin merasakan dampak yang tak terbayangkan selama tabrakan ini, dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Dia batuk seteguk darah dan bintang dewa kuno di antara alisnya meredup. Di langit, bendera Iblis kuno bertabrakan dengan energi pedang dan dampak mengejutkan menyebar. Semakin banyak retakan muncul di langit karena dampak ini, dan cahaya merah darah menembus celah tersebut. Saat ini, rasanya langit bisa runtuh hanya dengan satu sentuhan. Wang Lin, kita harus berusaha sekuat tenaga bersamanya. Jika tidak, tidak ada dari kita yang akan lolos dari Gua Kaisar Langit ini. Saat Iblis kuno Beilou meraung, dia mengambil langkah dan menyerang Iblis kuno. Namun, tubuhnya tiba-tiba mulai mundur. Itu sangat cepat sehingga dia meninggalkan bayangan, dan dia bergegas ke langit yang retak. Namun, meskipun di menkuno Beilou cepat, Wang Lin bahkan lebih cepat. Saat Iblis kuno Beilou meraung, Wang Lin juga meraih Wang Wei dan Hu Juan sebelum menyerbu ke langit. Dia sedikit lebih cepat dari Beilou saat dia meninju langit. Langit sudah sangat rapuh, dan sekarang hancur oleh pukulan Wang Lin. Itu benar-benar retak dan langit hancur. Saat langit runtuh, magma tak berujung berjatuhan seperti hujan. Tubuh Wang Lin bergegas ke magma dan langsung menyerang. Iblis kuno mengutuk, tapi dia tidak melambat dan langsung menyerang. Master Void telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Meskipun pikirannya terpengaruh karena kedatangan awal penyakit hawar surga yang pertama, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya dengan jelas pada saat ini. Saat langit runtuh, dia batuk darah dan menggunakan darah yang keluar untuk mengisi magma. Dia mengabaikan suhu magma yang tinggi dan luka baru yang disebabkan oleh pertempuran antara tiga anggota klan Orde Kuno. Saat dia bergegas ke magma, dia juga tidak punya waktu untuk memikirkan mencari masalah bagi Wang Lin, karena dia fokus untuk melarikan diri dari tempat ini. Sepanjang perjalanan, luka-lukanya semakin parah, dan pada saat ini, tingkat kultivasinya turun dari Nirvana Saterer ke puncak Nirvana Klinser. Perasaan tidak nyaman menyelimuti pikirannya, membuat Master Void yang dulunya kuat tampak seperti dewa yang tersesat. Ketika Wang Lin menyerbu ke lantai tujuh, lahar tak berujung mengalir ke wajahnya. Tubuhnya dengan cepat menyusut kembali ke tubuh biasanya. Wajahnya pucat saat dia batuk seteguk darah dan semburan rasa sakit keluar dari tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit melambat karena hal ini. Meskipun dia telah berubah menjadi tubuh dewa kuno, dia masih terluka parah oleh energi pedang itu meskipun dia memiliki tombak pembunuh dewa. Namun, jika dia tidak melakukannya, mustahil bagi Wang Wei atau Hu Juan untuk melarikan diri. Bahkan dia sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke lantai tujuh. Bagaimanapun, Wang Lin hanya berada di puncak tahap Nirvana Skrier. Tepat pada saat ini, Hu Juan meraih Wang Lin dan Wang Wei dan langsung terbang ke atas. Dia juga melahap satu-satunya pil hijau yang dimilikinya. Sekarang setelah dia pulih, dia dengan cepat bergerak melalui magma bersama Wang Lin dan Wang Wei. Magma terus berpindah ke tubuh Wang Lin dan sedikit mengguncang semangatnya. Dia segera mengirimkan pesan, mengatakan, Senior, pergilah dulu. Saya menemukan roh api di sini sebelumnya dan mungkin bisa menggunakannya untuk menghentikan iblis kuno sedikit. Hu Juan mengungkapkan sedikit keraguan. Jika sebelumnya, tidak peduli betapa dia dan Wang Wei mengagumi Wang Lin, dia tidak akan ragu-ragu. Namun, Wang Lin baru saja menyelamatkan dia dan suaminya, dan ini sangat penting baginya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Wang Lin telah menyelamatkan Wang Wei dari serangan diam-diam Master Void. Kebaikan seperti ini perlu dibalas. Kamu. Hu Juan memandang Wang Wei, yang telah membantunya memblokir energi pedang dan kemudian terluka parah oleh raungan iblis kuno. Ada perjuangan di matanya. Saat ini, Wang Wei membutuhkan perawatan darurat, dan Hu Juan tidak punya waktu untuk menunggu. Senior yakinlah. Wang Lin meninggalkan Hu Juan dan menyerbu ke dalam magma di lantai tujuh. Hu Juan mengatupkan giginya saat dia mengambil Wang Wei dan menghilang. Setelah Hu Juan pergi, mata Wang Lin berbinar. Dia begitu putus asa hingga membuat Wang Wei dan Hu Juan berhutang padanya. Selama mereka berdua bersyukur, bahkan jika King Lin tidak bangun, mereka akan membantu masalah situnan. Selain itu, perlakuan mereka terhadap Zhou Yi akan sangat berbeda karena kebaikannya. Di dalam magma, Wang Lin tanpa ampun menyerap tanpa ragu-ragu. Magma itu tampak mengalir terbalik ketika energi asal api memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila. Energi mengalir melalui meridiannya, menyebabkan tubuhnya yang terluka parah pulih sedikit. Wang Lin tidak berhati-hati seperti saat dia menyerap sebelumnya. Saat ini dia sangat ceroboh. Burung Vermilion di tubuhnya muncul di sekelilingnya, dan sebagai hasilnya, energi asal api di dalam magma melonjak ke arah mereka. Saat energi asal api melonjak menuju Wang Lin, sejumlah besar magma jatuh dari lantai tujuh ke lantai delapan. Iblis kuno Beilou dan Master Void menyerbu ke dalam magma dengan iblis kuno Tajia mengejar di belakang. Pada saat ini, semua ini, bersamaan dengan Wang Lin yang dengan panik mengaduk energi asal api di magma, menyebabkan semua magma di dalam gunung berapi mulai runtuh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang magma datang dari dalam gunung berapi. Kepala naga raksasa muncul di magma. Pada saat ini, semua magma yang belum diserap Wang Lin atau jatuh ke lantai delapan mulai bergerak seolah-olah memiliki kecerdasan. Semuanya dibebankan pada naga. Dalam sekejap mata, semua magma di lantai tujuh menghilang, meninggalkan naga api besar yang tak terlukiskan yang menatap semua makhluk di bawahnya. Pada saat yang sama, di ruang tak terbatas di mana setitik debu di mana tanah roh iblis berada, ada api yang menyala di cakrawala. Seekor burung vermilion raksasa mengeluarkan tangisan burung vermilion perlahan-lahan mendekat. Burung vermilion ini memiliki kecerdasan. Tiba-tiba itu tidak menuju ke pintu masuk di laut roh iblis timur, tapi ke lokasi sebenarnya dari tanah roh iblis. Ada sejumlah besar kultifator di balik burung vermilion ini, dan di antara mereka ada enam tetua. Keenam tetua ini semuanya mengenakan jubah merah, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah kultifator penghancur nirwana. Menurut pencarian dengan roh sejati, disinilah orang yang telah terbangun berada, dan disinilah juga lokasi dari rasa bahaya misterius itu. Perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, tapi meskipun aku mempertaruhkan semuanya, aku harus melindungi orang yang terbangun. Keenam tetua saling memandang dan melihat tekat di mata masing-masing. Semua anggota lain dari sekte ilahi burung vermilion mengungkapkan tatapan penuh tekat. Pada saat yang sama, suara agung datang dari planet di atas pusaran di markas aliansi kultifator. Tunda pertempuran dengan All Heaven. Kirim semua kekuatan ke tempat gua King Lin berada. Saat suara ini bergema, tubuh King Sui muncul di luar markas besar aliansi. Dia menatap markas besar aliansi dan alam ji merah bersinar di matanya. N. Episode 1066 Pada saat yang sama, di dalam alam Brilliant Void, lelaki tua yang memperhatikan Wang Lin sebelumnya mengungkapkan ekspresi kompleks. Dia menggelengkan kepalanya saat dia melangkah maju, dan pandangannya tertuju pada Brilliant Void Saintes yang acuh-ta'acuh, Mu Bing Mei. Avatar kesembilanmu hancur karena bencana. Kenapa kamu masih bersembunyi meski musibah sudah tiba? Wanita cantik dengan ekspresi dingin menundukkan kepalanya dan merenung. Karena avatar kesembilan itu hancur karena dia, tidak peduli seberapa banyak kamu menghindarinya, kamu tetap harus menghadapinya pada akhirnya. Ketika kamu menyelamatkan gadis kecil itu, Zouru, lelaki tua ini sudah tahu bahwa pikiranmu adalah sebuah kekacauan karena avatar kesembilan. Lelaki tua itu menghela nafas sambil menatap kehampaan. Ingat, Anda adalah orang suci kekosongan cemerlang, Mu Bing Mei, bukan Liu Mei dari planet Suzaku, yang memiliki seorang putra dengan seorang kultifator biasa. Anda bertanggung jawab untuk menjalankan misi alam kekosongan cemerlang dan bertanggung jawab untuk bertahan melawan orang-orang dari luar alam tersegel. Batas antara alam dalam dan luar akan segera terbuka. Dia bukan seorang kultifator biasa. Sebelum lelaki tua itu selesai, wanita yang acu-ta'acu itu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tenang. Paras cantiknya sudah cukup membuat jantung siapapun berdebar kencang dan rela melakukan apapun demi dirinya. Kamu, apakah kamu masih dengan keras kepala menuruti ilusi itu? Orang tua itu mengerutkan kening. Saya hanya memberi tahu Anda bahwa dia bukan seorang kultifator biasa. Suara wanita acu-ta'acu itu masih tenang, tapi nadanya sedikit lebih berat. Bagus. Bahkan jika dia bukan seorang kultifator biasa, meskipun pikirannya dapat masuk ke sini melalui metode yang tidak diketahui, bahkan jika dia mencapai puncak langkah kedua, lalu bagaimana? Lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi jijik. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang kultifator. Orang tua ini tidak tahu bahwa kultifator kecil yang dia bicarakan adalah seseorang yang selamat dari kebangkitan burung Vermilien, dan sekte dewa burung Vermilien akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Dia juga tidak tahu bahwa kultifator kecil ini memiliki darah dewa kuno. Ini bukanlah kekuatan yang diwarisinya. Dia mendapatkannya setelah tubuhnya sendiri runtuh, dan dia mengubahnya berdasarkan ingatan Tusi. Tubuh ini adalah akar dari garis keturunannya. Dia juga tidak tahu bahwa kultifator kecil ini memiliki manik yang menantang surga. Wanita cantik itu memandang lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, kamu dulunya hanya seorang kultifator. Lelaki tua itu memperlihatkan senyuman pahit dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Anda dapat yakin. Saya tidak akan menghindari tanggung jawab alam kekosongan cemerlang sebagai orang suci kekosongan cemerlang. Namun, Anda tidak dapat ikut campur dalam urusan pribadi saya, dan Anda tidak berhak ikut campur. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk terlibat dalam masalah di antara kita. Suara wanita cantik itu tegas, dan dia menolak untuk berkompromi. Orang tua itu menghela nafas dan tidak melanjutkan topik ini. Dia melihat ke langit dan berkata, tubuh teman lamaku telah dirasuki, jadi aku akan melakukan perjalanan. Apakah kamu juga ikut? Wanita cantik itu merenung sedikit dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Namun, pada akhirnya, dia menjadi bertekad dan mengangguk. Aku akan pergi. Di dalam lantai tujuh gua kaisar langit, semua magma telah mengembun menjadi naga api. Naga api itu mengangkat kepalanya dan menatap semua orang di bawahnya. Tekanan yang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Dua helai gelombang panas keluar dari hidung naga api bersamaan dengan tekanan ini. Kedua tanduk naga raksasa itu berwarna merah dan mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Tubuhnya yang seperti ular piton melingkar, memberikan aura pada naga yang membuatnya tampak seperti memandang rendah dunia. Tatapan marahnya menyapu orang-orang di bawah dan mengunci Wang Lin. Dia bisa merasakan sedikit aura familiar dari tubuh Wang Lin yang kecil dan lemah. Inilah aura energi asal api. Pikiran Wang Lin bergetar ketika naga api memandangnya. Dia tidak menundukkan kepalanya tapi perlahan mundur. Naga itu dengan cepat menarik pandangannya dan menatap Master Void, Iblis Kuno Beilou, dan Iblis Kuno Tajia. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang mereka bertiga. Wang Lin menghela nafas lega dan segera mundur. Ketika kesadaran ilahinya menyebar, dia melihat bahwa lantai tujuh telah menjadi lautan api ketika naga api itu mengaum. Saat api besar menyala, mata Iblis Kuno Beilou berbinar dan dia tiba-tiba berhenti melarikan diri. Dia berbalik dan tangannya membentuk segel. Kepala Iblis Hijau Raksasa muncul di belakangnya dan menyerang Iblis Kuno. Tangan Master Void membentuk segel dan membentuk badai pasir kuning, menciptakan penghalang setinggi 100 kaki di sekelilingnya, menghalangi api. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menahan apinya lama-lama. Saat pasir bersentuhan dengan api, terdengar suara letupan, pasir retak dan roboh. Adapun Iblis Kuno Tajia, matanya menjadi dingin, dan dia dipenuhi rasa haus darah. Dengan satu langkah, dia tertawa serak. Kenapa kamu berhenti berlari? Roh naga api yang hanya seorang penjaga berani menggigit tuannya. Saat Iblis Kuno berbicara, tangannya membentuk segel dan menunjuk. Dia berteriak, izinkan saya menunjukkan mantra King Lin. Bakar surga. Setelah dia berbicara, api Iblis hitam muncul di tempat yang dia tunjuk. Api Iblis segera mulai menyebar dan suhu yang tinggi memenuhi lantai tujuh. Bahkan langit pun diselimuti oleh api Iblis. Dalam sekejap, langit menjadi hitam karena tertutup oleh api Iblis tersebut. Tidak hanya dapat membakar segalanya, tetapi energi Iblis yang menyerang dapat menyebabkan jiwa asal Anda runtuh. Dalam sekejap, api Iblis menutupi langit dan naga api mengeluarkan suara gemuruh. Api keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan untuk melawan api hitam di langit. Seluruh lantai tujuh berguncang saat tubuh raksasa naga api menyerbu ke arah Iblis Kuno. Iblis Kuno menyeringai saat tangan kanannya menunjuk ke arah naga api. Semua api Iblis di langit turun seperti meteor dan mengelilingi naga api. Pemandangan ini sungguh menggemparkan. Dalam sekejap, api Iblis jatuh dan menutupi naga api itu. Pada saat ini, sepertinya naga api itu mengeluarkan energi Iblis yang mengerikan. Gelombang raungan marah dan menyakitkan bergema dari naga api, dan ia berjuang untuk menyerang Iblis Kuno. Namun, ketika sudah dekat, tangan kanan Tajia menekan ke bawah, menciptakan kekuatan tak terlihat. Ketika naga api berada dalam jarak seratus kaki darinya, Tajia menangkap naga api tersebut. Tidak peduli seberapa keras naga api itu meronta dan mengaum, ia tidak dapat melarikan diri. Hal ini membuat Iblis Kuno Beilou menghirup udara dingin. Kamu bisa menggunakan avatar King Lin dan kekuatan takasat mata di tubuhnya. Beilou terkejut dengan situasi ini. Dia jelas tahu bahwa itu berarti kepemilikan Iblis Kuno Tajia telah menyatu dengan pikiran. Iblis Kuno Beilou melepaskan semua niat menyerang, perasaan pahit muncul di hatinya. Dia memahami bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia meminta bantuan orang lain, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengubah fakta bahwa tubuh King Lin telah dirasuki. Iblis ini bersedia membayar berapapun harganya dan bertarung dengan King Lin di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini demi ingatan King Lin dan kultifasinya, tapi yang lebih penting, demi tubuh ini. Iblis Kuno memegang naga api saat bergerak maju, dan tawa arogan keluar dari mulutnya. Iblis Kuno, kamu dan aku adalah musuh besar di dunia luar, tapi sekarang kamu hanyalah seekor semut di hadapanku. Setelah Iblis ini sepenuhnya mengambil alih tubuh King Lin, aku akan memiliki tubuh yang telah disempurnakan King Lin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh yang dapat melanggar semua hukum. Tubuh yang bisa masuk kemana saja. Dengan tubuh ini, aku bisa menelusuri jejak nenek moyangku dan menjadi Iblis Kuno bintang sembilan. Setelah saya mencapai bintang sembilan, saya akan bisa memasuki reruntuhan menara Iblis Kuno dan mendapatkan kekuatan leluhur yang sebenarnya. Tawa gila Iblis Kuno Tajia bergema. Naga api itu berusaha mundur. Namun, hal itu ditepis oleh Tajia. Mantra King Lin, bakar langit, rebus lautan. Api Iblis di mata Tajia tiba-tiba bergerak dan lantai tujuh dipenuhi energi Iblis. Energi Iblis ini begitu padat, sepertinya bersifat jasmani. Kemudian, dalam sekejap mata, itu berubah menjadi lautan yang jahat. Saat ombak mengamuk, mata Wang Lin dipenuhi keterkejutan dan dia terjebak di dalam lautan. Bukan hanya dia, Master Void juga terjebak di dalam lautan. Bahkan Iblis Kuno Beilou tidak bisa melarikan diri. Di kejauhan, naga api mengaum di dalam lautan, tapi ada ketakutan di matanya. Saat Iblis Kuno Tajia berbicara, lautan yang dibentuk oleh energi Iblis mulai mendidih. Gas Iblis melayang ke udara dan gelembung-gelembung muncul di lautan yang mengamuk karena mencapai suhu yang tak terbayangkan. Ini membakar langit, merebus lautan akan merebus lautan hingga hilang sepenuhnya. Hal ini juga membuat orang-orang yang terjebak di dalamnya tidak bisa melawan. Selama kontak singkatnya dengan Tajia, Wang Lin menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, Tajia menjadi lebih kuat. Kembali ke lantai 9, Tajia akan kesulitan menggunakan mantra ini, tapi sekarang dia bisa menggunakan mantra Kaisar Langit. Memikirkan mantra Kaisar Langit King Lin yang tak terhitung jumlahnya, kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Namun, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya, karena gelombang laut sedang mengamuk. Api iblis di langit terus turun dan uap air dalam jumlah besar muncul. Di kejauhan, Master Voight memperlihatkan senyuman menyedihkan ketika dia melihat lautan yang ingin merebus mereka hidup-hidup menyusut dan api dari langit mendekat. Dia memukul dahinya dengan telapak tangannya dan tubuhnya roboh. Gelombang kejut yang gila menyebar dari keruntuhan ini dan menciptakan pusaran air di lautan. Itu juga mengusir api iblis yang turun. Saat tubuhnya meledak, jiwa asal Master Voight keluar. N. Episode 1067. Krisis ini terlalu berbahaya. Orang tua ini lebih suka mengambil risiko menghadapi penyakit hawar surga yang pertama daripada direbus hidup-hidup di sini. Saat jiwa asal Master Voight terbang, dia membuka tangannya, dan matanya menunjukkan tatapan tegas. Saat lengannya terbuka, di luar gua dan di luar tanah roh iblis di ruang tak terbatas tempat roh burung Vermilion berada, lima bintang memancarkan cahaya yang tak terlukiskan. Saat cahaya ini bersinar, ia menyebar ke seluruh sistem bintang. Selama seseorang berada di sistem bintang aliansi, orang dapat melihat lima bintang muncul di langit. Baik siang maupun malam, cahaya dari lima bintang dapat terlihat di mana-mana. Kemudian salah satu bintang bersinar terang dan menutupi empat bintang lainnya. Kemudian, ketika cahaya mencapai puncaknya, bintang itu tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan. Pria tua dari alam kekosongan cemerlang dan wanita cantik sedang bergerak melintasi bintang-bintang. Saat mereka bergerak maju, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan dengan tenang bergumam, seseorang sedang mengalami penyakit hawar surga yang pertama. Bintang paling terang dari lima bintang jatuh. Itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kultifator manapun. Dalam sekejap, bintang terang itu melewati roh burung Vermilion, dan suara gemuruh yang keras bergemas saat ia menghilang menjadi setitik debu. Setelah menembus debu, ia memasuki tanah roh iblis dan menyebabkan energi iblis yang menyelimuti tanah roh iblis terdorong mundur. Bintang itu menembus bumi dan menerobos enam lantai gua kaisar langit sebelum mendarat di jiwa asal Master Voight di dalam lautan yang mendidih. Pada saat ini tingkat kultifasi Master Voight meningkat dengan gila-gilaan, tetapi dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan dan mulai berteriak. Dengan meminjam kekuatan penyakit hawar surga yang pertama, Master Voight tiba-tiba menerobos api iblis di langit dan menyerang. Jiwa asalnya dengan cepat menghilang di bawah cahaya bintang. Bagi seorang kultifator penghancur nirwana, ini hanyalah awal dari penyakit hawar surga yang pertama. Iblis kuno Taji akan menjangkau Master Voight, tapi matanya berbinar dan dia menurunkan tangannya. Dia mengalami penyakit hawar surga pertamanya saat terluka parah. Jika dia tidak mati, dia bisa menjadi salah satu iblisku yang tersebar. Saat ini, Bei Lou, Wang Lin, dan naga yang masih terperangkap di dalam lautan mendidih telah mencapai momen kritis. Mantra Kaisar Langit dan Api Iblis yang mengerikan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Permukaan laut berkurang dengan cepat dan suhu meningkat drastis. Bahkan dengan burung Vermillion milik Wing Lin dan tubuh Dewa Kuno, dia merasakan sakit karena panas. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat menyerang. Api iblis telah turun ke laut, yang menyebabkan mantra ini mencapai puncaknya. Mata Wang Lin menjadi cemas. Panas yang menyengat masuk ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang dimasak hidup-hidup, dan membuat tubuhnya lemas. Pada saat krisis ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Dia jarang melakukan kesalahan dalam hidupnya, tetapi dia harus mengakui bahwa dia salah perhitungan kali ini. Jika dia pergi bersama Hujuan dan Wang Wei, dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu. Namun, meski begitu, mereka tetap tidak bisa melarikan diri dari sini. Iblis kuno tajia yang menakutkan pada akhirnya akan menyusul dan mereka masih harus menghadapinya. Tidak peduli apa, akhirnya tetap sama. Wang Lin telah melalui bahaya sepanjang hidupnya, apakah itu menghadapi leluhur darah, pengejaran keluarga Yao, atau tanah dewa kuno ketika dia berada pada tahap formasi inti. Tak satu pun dari masa-masa itu yang membuat Wang Lin menyerah, dan dia juga tidak ingin menyerah sekarang. Namun, kenyataannya kejam. Namun, semua ini tidak cukup untuk membuat hati dawa Wang Lin runtuh atau menyerah. Mata Wang Lin berbinar. Dia masih memiliki mutiara menentang surga. Dia masih memiliki sumber asal. Pada saat ini, lautan hampir hilang seluruhnya, hanya menyisakan api iblis. Tampaknya ingin membakar seluruh kehidupan di dalamnya sampai mati. Naga api itu lemah, dan tubuhnya terus menyusut. Bahkan ia tidak bisa menahan api iblis. Tubuh Beilowu dikelilingi oleh energi iblis yang mengerikan, tapi ini semua sia-sia. Tawa gila iblis kuno bergema saat dia menatap api iblis. Di bahunya duduk seseorang kecil. Itu adalah jiwa asal dari pria berkulit hitam yang telah menyusut untuk duduk di sana. Seekor naga api mengelilingi pria berbaju hitam itu. Saat dia menatap naga api itu, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Naga roh api ini disempurnakan oleh King Lin dan sangat setia kepada King Lin. Dengan kecerdasannya, ia dapat dengan jelas mengatakan bahwa saya bukan King Lin. Loho, karena kamu adalah murid tertinggi, aku akan menghadiahkannya kepadamu untuk dimakan. Suara tajia tenang saat dia meraih jiwa asal pria berbaju hitam dan melemparkannya ke depan. Jiwa asal berubah menjadi naga dan dengan rakus menyerang naga api yang lemah di dalam api iblis. Terima kasih banyak, Tuan Iblis Kuno. Pria berbaju hitam mengirimkan pesan penuh kegembiraan dan kemudian menyerang naga api. Namun, pada saat ini, naga api itu mengangkat kepalanya dan menunjukkan kesombongan yang pantang menyerah. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang berubah menjadi dentuman sonic yang bergema dalam api iblis. Itu bahkan menyebabkan api iblis berhenti sejenak. Naga yang dibentuk oleh pria berbaju hitam tiba-tiba berhenti dan mundur, tapi keserakahan di matanya meningkat. Dia tidak terburu-buru, dan dia percaya bahwa naga api ini tidak akan bertahan lama di bawah mantra iblis Kuno Tajiyah. Dengan keserakahan di matanya, pria berjiwa asal hitam itu memandang Wang Lin yang sedang berjuang. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Burung Vermillion miliknya juga milikku. Tepat pada saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan pria berbaju hitam terjadi. Dia melihat naga api itu tiba-tiba kesulitan menggerakkan tubuhnya. Tubuh raksasanya menyusut hingga panjangnya hanya seratus kaki dan menyerang Wang Lin. Mata naganya menunjukkan tekad dan niat untuk mati. Ia lebih baik mati daripada membiarkan pria berbaju hitam melahapnya. Jika harus mati, maka ia lebih memilih-memilih orang ini, karena setidaknya ia bisa merasakan sedikit keakraban dari orang tersebut. Adegan ini diluar ekspektasi pria berbaju hitam. Naga api itu sangat cepat sehingga sebelum pria berbaju hitam itu bisa bereaksi, naga itu sudah berada di dekat Wang Lin. Saat Wang Lin membuka matanya, naga api mengeluarkan raungan terakhirnya dan menyerbu ke titik di antara alis Wang Lin. Energi asal api yang tak ada habisnya memasuki tubuh Wang Lin dan masuk ke dalam jiwa asalnya. Tato burung Vermillion yang telah melemah tiba-tiba terbangun seolah-olah kekuatan baru telah disuntikkan ke dalamnya dan mengeluarkan teriakan burung Vermillion. Meskipun energi asal api di dalam naga api berbeda dengan api burung Vermillion, sumbernya tetaplah api dari surga. Ketika naga api menyerbu ke Wang Lin, itu menyebabkan energi asal api di tubuhnya meningkat pesat. Terlebih lagi, perpaduan dua jenis api yang berbeda ini menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Burung Vermillion bergerak dalam badai ini dan bayangan naga. Badai mencapai puncaknya dan secara tak terduga bahkan menyerap api iblis yang membakar dunia. Saat menyerap dengan gila-gilaan, badai tersebut membentuk pusaran kuat yang memiliki kekuatan isap yang mengerikan. Ini semua terjadi dalam sekejap, dan bahkan iblis kuno Tajia pun terkejut. Pria berbaju hitam terkejut dengan situasi ini. Dia tidak lagi berpikir untuk melahap dan ingin mundur. Namun, dia terlalu dekat, jadi saat dia mencoba mundur, dia ditarik oleh pusaran tersebut. Iblis kuno mengerutkan kening saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa asal pria berbaju hitam itu. Saat dia hendak menarik tangannya, mata iblis kuno Beilou berbinar. Dia sudah menyerah, tapi dia tidak mengira mutasi tak terduga seperti itu akan terjadi setelah Wang Lin menyerap naga api. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa di dalam pusaran, api putih mengembun seperti orang gila di dalam tubuh Wang Lin. Sumber asal benih api. Pada saat ini, bahkan dengan identitasnya sebagai iblis kuno, Beilou menghirup udara dingin. Keputus asaannya tiba-tiba hilang dan dia melihat kesempatan untuk melarikan diri. Hanya sedikit lagi dan dia akan bisa memadatkan benih api itu sepenuhnya. Begitu benih api itu terbentuk, dia akan mampu mengendalikan semua api di dunia. Meskipun ada sedikit kemauan di dalam api ini, kepemilikan Tajia belum lengkap, jadi masih ada peluang. Berbagai pemikiran terlintas di benak Beilou. Saat iblis kuno Tajia hendak menarik jiwa asal pria berbaju hitam itu kembali, Beilou mengatupkan giginya. Tujuh bintang di mata kanannya berputar dengan cepat dan kemudian salah satunya tiba-tiba runtuh. Iblis kuno menghancurkan bintang. Runtuhnya bintang iblis kuno memungkinkan gelombang energi iblis yang kuat memasuki tubuh Beilou, memungkinkan dia untuk berjuang. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk melarikan diri atau keluar dari api yang menyala-nyala, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan mantra. Mata kanannya bersinar sekali lagi dan bintang iblis kuno lainnya runtuh. Dengan dua bintang hancur, tubuh iblis kuno Beilou tiba-tiba membesar, dan dia menyerang ke depan ke arah jiwa asal pria berbaju hitam yang hendak diselamatkan oleh Tajia. Tubuh Beilou berubah menjadi pusaran energi iblis dan menghantam lengan Tajia. N. Episode 1068 Terdengar ledakan keras saat tubuh iblis kuno Beilou kehilangan banyak energi iblis, dan dia menjadi semakin lemah. Namun, hal ini membuat jiwa asal pria berbaju hitam itu tidak lagi berada dalam genggaman iblis kuno. Ketakutan, pria berjiwa asal hitam itu hendak melarikan diri sekali lagi, tapi tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dari pusaran dan meraihnya. Dia hendak melawan, tapi api tak berujung datang dari Wang Lin dan melilitnya. Kemudian Wang Lin menyeret jiwa asalnya ke dalam pusaran. Di dalam pusaran, niat membunuh muncul di mata Wang Lin, dan dia melahap jiwa asal pria berbaju hitam itu tanpa ragu-ragu. Saat Wang Lin melahap jiwa asal pria berkulit hitam itu, sebuah ledakan terjadi di tubuhnya. Menyerap naga api, melahap naga api utama berwarna hitam, dan burung vermilion miliknya sendiri berarti ada tiga jenis api di dalam tubuh Wang Lin. Energi asal api di tubuhnya mencapai ketinggian baru, dan seiring dengan meningkatnya panas, benih api seukuran kuku terbentuk di dantiannya. Saat benih api muncul, semua api iblis di lantai tujuh berhenti sejenak dan secara tak terduga menyerang pusaran tempat Wang Lin berada. Itu sangat cepat, dan dalam sekejap, hampir semuanya masuk ke pusaran. Api iblis, naga api, dan naga api, ketiga jenis energi api ini menyatu dengan burung vermilion. Burung vermilion adalah energi utama dan tiga lainnya adalah energi sekunder ketika mutasi api terjadi. Namun, ini tidaklah penting. Setelah kekayaan besar ini, burung vermilion milik Wang Lin secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kedua. Di sekte dewa burung vermilion, jumlah kebangkitan menentukan puncak tingkat kultivasi seseorang, dan ini adalah kunci bagi mereka untuk menjadi kaisar dewa burung vermilion. Dalam sejarah panjang sekte burung vermilion ilahi, jika banyak orang mengalami satu kebangkitan, maka mereka akan bertarung habis-habisan. Pemenangnya akan menjadi kaisar ilahi dan yang kalah akan menjadi penatua. Namun, jika ada seseorang di antara mereka yang telah mencapai kebangkitan kedua, tidak perlu bertarung. Kaisar ilahi burung vermilion pasti adalah orang ini. Adapun kebangkitan ketiga, itu belum pernah terjadi dalam sejarah panjang sekte ilahi burung vermilion. Saat ini, pusaran di sekitar Wang Lin menjadi mengerikan, seolah mampu menopang dunia. Saat ia terus menyerap, badai api keluar dari pusaran dan badai api yang tak terlukiskan keluar dari gunung berapi. Suara retakan terdengar dari mulut gunung berapi saat badai api meletus, kemudian pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan gunung berapi tersebut runtuh total. Saat runtuh, badai api besar menyerbu ke langit, dan panas yang hebat bertabrakan dengan langit. Hal ini menyebabkan lubang menembus dari lantai tujuh hingga lantai enam. Lantai enam segera muncul di hadapan semua orang. Gadis berbaju pink dan wanita cantik berada di lantai enam. Keduanya berada di aula utama ketika mereka merasakan tanah mulai bergetar. Yang membuat mereka ngeri, mereka melihat tanah runtuh, dan semua bangunan serta batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya semuanya hancur. Ini tampak seperti akhir dunia. Namun, badai api tidak berhenti. Itu terus mengisi daya. Dalam sekejap mata, itu menembus lantai lima, dan seluruh lantai lima runtuh. Wang Wei yang baru saja bangun tidur dan Hu Juan tidak ragu-ragu dan segera bergegas keluar. Badai api ini terus bergerak ke atas setelah menembus ke lantai lima. Lantai empat runtuh. Situnan menatap dengan tercengang melihat semua ini dan tersentak. Tanpa ragu, dia bergerak mengikuti nyala api. Lantai tiga runtuh. Lantai dua runtuh. Badai dahsyat mencapai lantai pertama sebelum akhirnya berhenti, tapi tidak menghilang. Namun, api dengan cepat berkontraksi dan badai api yang tak berujung menghilang menjadi sosok jauh di dalam gua. Tidak ada api di matanya, tapi tubuhnya dikelilingi oleh api yang tak terlihat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ruang di sekitar Wang Lin tampak terdistorsi, dan penglihatan Anda terhalang. Rambutnya telah berubah total. Rambut putih mengalir saat Wang Lin menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, burung Vermilion muncul. Warnanya bukan lagi merah, tapi putih. Jenis warna putih ini mirip dengan salju, tetapi siapapun yang melihat burung Vermilion akan merasakan panas yang tak terbayangkan di dalamnya. Burung Vermilion putih mengelilingi Wang Lin. Ia sangat bangga, seolah-olah semua makhluk lain di dunia berada di bawahnya. Saat mengitari Wang Lin, ia mengeluarkan teriakan burung Vermilion yang bisa menembus langit. Kebangkitan kedua burung Vermilion. Saat ini, seluruh dunia bergetar. Master Voight bersembunyi di sudut lantai 4, berjuang untuk bertahan hidup melalui penyakit hawar surga pertamanya. Setelah saya berhasil, luka saya tidak hanya akan pulih, tetapi tingkat kultivasi saya akan meningkat puluhan kali lipat. Jika itu terjadi, membunuh Wang Lin itu seperti menghancurkan seekor semut. Saat sedang berjuang, seruan kebangkitan kedua burung Vermilion memasuki telinganya. Setelah terkejut sesaat, Master Voight dipenuhi rasa tidak percaya. Jika itu adalah kebangkitan pertama, dia bisa menerimanya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa kebangkitan kedua mungkin terjadi. Dia mengetahui dengan jelas apa arti kebangkitan kedua, dan dia tahu bahwa perbedaan antara kebangkitan pertama dan kedua seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika kebangkitan pertama dapat membuat seluruh sekte burung Vermilion ilahi melindunginya, maka kebangkitan kedua sudah cukup untuk membuat seluruh sekte burung Vermilion ilahi menjadi gila. Hal ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai, menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melindunginya, sekarang yang dimaksud adalah, melindunginya tidak peduli apapun resikonya. Jika itu hanya satu kebangkitan, meskipun aliansi masih harus membunuh Wang Lin, mereka tidak akan terkejut. Namun, jika burung Vermilion mengalami kebangkitan kedua, bahkan mereka pun akan terkejut. Selain itu, Master Voight tahu bahwa waktu antara kedua hal ini terjadi sangat singkat, sehingga dapat diabaikan. Berpikir tentang bagaimana orang yang ingin dia bunuh, orang yang menyebabkan dia berakhir dalam keadaan seperti itu, telah terbangun dua kali, Master Voight, yang menanggung penyakit hawar surga pertamanya, mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Pikirannya menjadi bingung dan seluruh energi asal dalam tubuhnya menjadi gila. Tanda awal kegagalan penyakit hawar surga pertamanya muncul. Penyakit hawar surga yang pertama tidak dapat diprediksi, dan seringkali fluktuasi sekecil apapun dalam pikiran seseorang sudah cukup untuk membuat seseorang gagal. Dan begitu Anda gagal, akibatnya adalah kematian. Saat burung Vermilion mengalami kebangkitan kedua, roh burung Vermilion di luar negeri roh iblis mengeluarkan seruan yang sama. Pada saat ini, mata semua anggota sekte ilahi burung Vermilion membelalap. Keenam tetua Nirvana Saterer semuanya menghirup udara dingin. Kedua, kebangkitan kedua. Dia tiba-tiba memulai kebangkitan kedua setelah waktu yang singkat. Harapan dari sekte burung Vermilion ilahi saya akan tiba. Jika orang ini selamat, sekte burung Vermilion ku akan bangkit sekali lagi. Jauh di dalam bintang yang terbakar di mana sekte ilahi burung Vermilion berada, ada sebuah batu putih. Di sinilah tempat duduk kaisar ilahi burung Vermilion yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Kedua, kebangkitan. Nafasnya menjadi tidak stabil. Setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba mencoba untuk bangkit, namun pada akhirnya, tubuh lamanya tidak berhasil. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Memberikan sedikit sisa waktuku untuk anggota klan yang telah terbangun untuk kedua kalinya ini sangat berharga. Orang tua itu menghela nafas dan menutup matanya. Saat matanya terpejam, kekuatan api yang tak terbayangkan keluar dari tubuhnya. Itu sangat kuat bahkan bintang yang terbakar pun bergetar. Seolah-olah seluruh bintang akan runtuh, dan suara letupan bergema di seluruh bintang. Kemudian jiwa asal perlahan menjauh dari lelaki tua ini. Jiwa asal tidak tampak tua. Itu adalah milik seorang pria parubaya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya, dan matanya menunjukkan tatapan kuno. Sudah lama sekali sejak jiwa asalku meninggalkan tubuhku. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil langkah. Sebuah pusaran muncul di lautan api di hadapannya. Dia melangkah ke pusaran dan kemudian menghilang. Adapun di dalam gua kaisar Celestia, di lantai tujuh, Tajia melihat ke arah badai api, dan matanya menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Dia tidak peduli dengan kebangkitan kedua burung Vermilien, tapi dia merasakan aura menakutkan yang tidak dapat dijelaskan dari dewa kuno ini. Dewa kuno garis keturunan bangsawan dan burung Vermilien ilahibis. Mereka tiba-tiba menyatu. Tapi itu tidak penting. Saat aku hendak menyerang untuk menghentikannya, tiba-tiba aku merasa tidak nyaman. Apalagi yang dia punya. Dan pada saat ini, Iblis kuno Beilou meminjam momen kebangkitan kedua Wang Lin untuk melarikan diri bersamaan dengan badai api. Dia tidak lagi ingin melawan Iblis kuno dan fokus untuk melarikan diri. Saya harus keluar dari sini dan segera mencapai alam luar. Aku tidak bisa melawan Tajia. Beilou merasa sangat getir. Dia telah kehilangan terlalu banyak kali ini. Setengah dari tubuh roh Iblis kunonya telah dimakan, dan untuk melarikan diri sekarang, dia telah menghancurkan dua bintang. Dia bergerak seperti penerangan saat dia menyerang ke atas. Mata Iblis kuno Tajia berbinar. Orang yang benar-benar tidak bisa dia lepaskan adalah Iblis kuno ini. Dia mengabaikan Wang Lin dan mengejar Iblis kuno itu. Semakin banyak waktu berlalu, semakin baik kendali yang dia miliki terhadap tubuh ini. Kecepatannya sekarang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, jadi dia langsung menutup jarak antara dirinya dan Iblis kuno Beilou. N. Episode 1069 Beilou mengatupkan giginya dan bergerak, tapi Tajia bahkan lebih cepat. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Beilou mengatupkan giginya dan bintang Iblis kuno ketiga runtuh. Meminjam kekuatan keruntuhan bintang, Beilou menyerbu ke lantai enam dan segera mengunci dua wanita yang melarikan diri. Tubuhnya berkedip dan mendekati kedua wanita itu. Cakar Iblisnya menjangkau ke arah gadis berbaju ping. Wajah gadis berbaju ping itu menjadi pucat tanpa darah, tapi dia tidak panik. Saat cakar Iblis kuno mendekat, tanda kepingan salju di antara alisnya bersinar. Terdengar suara siulan yang keras dan kemudian badai salju muncul di hadapan gadis berbaju ping. Saat tangan kanan Iblis kuno itu terulur, ia bertabrakan dengan badai salju, dan cakarnya terlempar ke belakang. Gadis berbaju merah muda itu batuk darah di seluruh badai salju dan kemudian terlempar ke belakang. Iblis kuno itu terkejut, tapi dia tidak ragu-ragu. Tangan kanannya menyapu dan meraih kepala wanita parubaya cantik itu. Berkat tingkat kultivasi dan mantra Iblis kuno, wanita parubaya cantik yang terluka yang baru saja pulih tidak dapat menahan diri sama sekali. Energi Iblis melonjak ke dalam tubuhnya dan menutup seluruh meridiannya. Pada saat ini, Iblis kuno tajia tiba. Beilou tidak punya waktu untuk berpikir. Saat dia memegang wanita cantik itu, cahaya Iblis muncul di matanya. Kemudian tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, seuntai energi Iblis memasuki tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh wanita cantik itu bergetar, dan pembuluh darah di tubuhnya bersilangan, membentuk tanda besar yang aneh. Saat Iblis kuno tajia mendekat, Iblis kuno Beilou melemparkan wanita cantik itu, lalu matanya bersinar dan dia berteriak, transformasi roh Iblis. Setelah dia berbicara, semua pembuluh darah di tubuhnya meledak, tubuhnya berubah menjadi kabut darah, dan dia mati. Namun, sebuah rune muncul di tubuhnya yang roboh dan dengan cepat menyerap dagingnya. Itu bahkan tidak menyayangkan jiwa aslinya yang hancur. Setelah menyerap semuanya, rune melepaskan cahaya Iblis dan terbang menuju lantai lima. Setelah Iblis kuno melakukan semua ini, dia merasa seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi Iblis, dan empat bintang yang tersisa di mata kanannya redup. Namun, dia tidak lagi mencoba lari. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Iblis kuno tajia dengan kegilaan di matanya. Lupakan. Aku akan mencoba mengulur lebih banyak waktu agar roh Iblis itu bisa melarikan diri. Transformasi roh Iblis adalah mantra penyelamat jiwa Iblis kuno, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan. Mantra ini memiliki satu kelemahan besar, yaitu mereka harus menggunakan lawan jenis sebagai tungku agar berhasil. Dan bahkan jika berhasil, seseorang akan kehilangan sebagian besar kultifasinya dan menjadi patah semangat. Baylow terpaksa berada di tepi jurang, dan dia hanya menggunakan mantra ini karena dia melihat kedua wanita itu. Pada saat ini, kegilaan muncul di matanya, dan bintang Iblis kuno di mata kanannya berputar dengan cepat dan kemudian runtuh. Satu, dua, tiga, empat bintang Iblis kuno bersinar terang dan semuanya runtuh. Runtuhnya empat bintang Iblis kuno menyebabkan tubuh Baylow menjadi gila, dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengeluarkan rawungan yang ganas. Tajia, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatnya agar kepemilikanmu tidak akan pernah benar-benar berhasil. Ini semua karena kamu memaksaku. Iblis kuno Baylow menyerang sambil mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian tubuhnya berkedip dan berubah dari satu menjadi dua, lalu menjadi empat, lalu menjadi delapan. Dalam sekejap mata, seluruh dunia dipenuhi dengan sosok Iblis kuno Baylow. Ketika dia mendekati Iblis kuno Tajia, suara gemuruh bergema. Dia telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia akan mati hanya untuk menyakiti Tajia. Gemuruh menggelegar bergema di langit. Semua avatar Iblis kuno runtuh, membentuk gelombang kejut destruktif yang menyebar ke lantai 5. Seluruh lantai 7 segera runtuh. Gadis berbaju pink itu mengungkapkan kemarahannya, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Saat Iblis kuno menyerang Iblis kuno dan meledak, dia segera bergegas menuju lantai 6. Namun, sebelum dia bisa melangkah jauh, dia merasakan dampak yang tak terbayangkan di belakangnya. Adapun Wang Lin, dia berada di lantai pertama gua, dan seruan burung vermilion bergema di belakangnya. Api tak terlihat mengelilinginya saat dia melihat ke bawah keterowongan yang menembus seluruh gua kaisar langit. Tangannya bergerak dan batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pembatasan terus berlanjut di lubang tersebut, dan setiap pembatasan menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan. Wang Wei dan Hu Juan keluar, dan saat mereka melihat Wang Lin, mereka memahami niatnya. Mereka tidak ragu-ragu dan mulai meluncurkan mantra ke tanah juga. Bumi ini mulai bergetar seolah-olah seluruh negeri roh iblis terkena dampaknya. Pada saat ini, seolah-olah gempa bumi terjadi di seluruh negeri roh iblis. Situ Nan keluar dari kedalaman dan mengutuk tanpa henti. Sial, tempat apa ini? Setelah saya pergi dari sini dan menyingkirkan racun ini, saya harus memasuki kultifasi pintu tertutup. Setelah Situ Nan keluar dan melihat Wang Lin, dia tersentak, tapi dia segera mengetahui rencana Wang Lin. Tanpa ragu, dia terbang ke udara dan mulai membombardir tanah dengan mantra. Tanah mulai bergetar lebih hebat lagi. Rasanya seluruh gua kaisar langit akan runtuh. Pada saat ini, orang-orang yang bersembunyi di dalam lantai dua semuanya terbang keluar. Di antara mereka adalah kepala besar, ketiga saudara laki-laki Chen, Lei Ji, dua murid wanita paruh baya yang cantik, dan bahkan Master Hollow Win. Setelah orang-orang ini keluar, ketika mereka melihat Wang Lin, mereka ketakutan dan dengan cepat berpencar. Master Hollow Win sepertinya telah menebat niat Wang Lin, tapi dia tidak mengerti. Lagi pula, dia belum pernah mengalami kengerian iblis kuno. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa iblis kuno itu ada. Saat gemetarnya menjadi semakin hebat, mata Wang Lin menampakkan cahaya aneh. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia tiba-tiba menunjuk ke tanah sambil mengeluarkan suara gemuruh. Burung Vermilion besar di belakangnya menjerit dan bergegas masuk ke dalam lubang. Api tak berujung tiba-tiba mengelilingi burung Vermilion dan langsung masuk ke dalam lubang. Pada saat ini, mata Wang Wei memerah, tangannya membentuk segel dan lautan mengerikan muncul. Laut masuk ke dalam lubang tepat setelah burung Vermilion. Kujuan dan situnan juga menggunakan mantra terkuat mereka yang mengikuti burung Vermilion turun ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, gelombang energi dingin datang dari dalam lubang. Itu adalah gadis berbaju merah muda dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan dia berjuang untuk keluar. Saat berbagai mantra turun, kepingan salju berputar dengan cepat dan dia nyaris tidak bisa melewati semua bahaya. Burung Vermilion mendarat di lubang yang menembus seluruh gua kaisar langit. Gemuruh keras datang dari lantai dua, dan ketika mantra lainnya mendarat, gua kaisar langit mulai benar-benar runtuh. Gemuruh tak berujung memenuhi langit, dan ketika bergema, tanah tenggelam, menutup pintu keluar. Itu juga terselubung dalam mantra semua orang. Suara teredam datang dari bawah, dan terdengar raungan iblis kuno. Setelah menggunakan mantra-nya, tangan Wang Lin terus bergerak, dan batasan yang tak terhitung jumlahnya mendarat. Kuo Juan juga tidak berhenti. Dia dan Wang Wei juga menerapkan batasan. Ketiganya sangat cepat, jadi sejumlah besar batasan diterapkan pada reruntuhan yang runtuh. Pembatasan yang ketat terjadi seolah-olah membentuk jaring besar. Pada saat ini, raungan teredam keluar, dan itu bahkan lebih gila dari sebelumnya. Saat suara gemuruh bergema, bumi bergetar semakin hebat. Seolah-olah ada kekuatan yang ingin keluar, seolah-olah seseorang ingin keluar dari dalam dan membantai seluruh kehidupan. Ekspresi para kultifator di sekitarnya yang tidak tahu tentang iblis kuno berubah. Master Hollowin dapat dengan jelas merasakan energi dahsyat yang tak ada habisnya datang dari bawah, yang membuatnya gemetar. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat menetapkan batasan yang dia tahu. Semua orang yang mengetahui batasan semuanya mengirimkan batasan dalam upaya membantu. Raungan dari tanah semakin dekat dan dekat, dan getarannya semakin kuat, menyebabkan bebatuan yang mengubur lubang tersebut mulai runtuh. Tidak cukup waktu. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan tubuh King Suang. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan perasaan Wang Wei atau Hu Juan. Tangan kanannya mengenai punggung King Suang. Ini bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengeluarkan semua darah yang dia bisa dari tubuhnya tanpa dia menghilang. Ketika telapak tangannya mendarat, King Suang segera mengeluarkan banyak darah. Saat darah itu muncul, Wang Lin mengambilnya dan mengubahnya menjadi kabut darah yang menutupi tanah. Energi asal terus melonjak dari tangannya, dan King Suang terus batuk darah. Wang Lin menebarkan darah pada semua batasan di sini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengejutkan datang dari bawah tanah. Kemudian gelombang energi iblis yang mengerikan menghancurkan semua batu yang menghalangi jalan, dan iblis kuno Tajia perlahan terbang ke atas. Namun, energi iblis yang mengalir deras menghilang seperti salju yang mencair saat menyentuh batasan. Yang aneh adalah ada empat orang di belakang iblis kuno Tajia. Sang Maha melihat, Ling Tianhou, Master Void, dan makhluk humanoid aneh dari kolam pemakaman surgawi yang runtuh. Benda mirip manusia itu tampak sangat lembut dan tenang saat melayang di samping Tajia. Seolah-olah Tajia adalah pemiliknya. Saat Wang Lin melihat ini, rasanya seperti sambaran petir menyambarnya. Sebelumnya, dia tidak menghubungkannya dengan iblis kuno, tetapi setelah melihat ini, dia menebaknya. N. Episode 1070. Dewa-dewa kuno memiliki ular mongazer di tubuh mereka, dan iblis kuno memiliki sesuatu yang serupa. Benda berbentuk manusia itu jelas sekali. Benda ini tidak ada sebelum dewa kuno mati, tapi entah bagaimana dilepaskan selama pertarungan antara iblis kuno dan kaisar langit. Setelah dipisahkan, entah bagaimana ia masuk ke dalam tengkorak dewa kuno jauh di bawah kolam pemakaman surgawi. Meskipun Master Voight berdiri di belakang iblis kuno Tajia, dia berada dalam kondisi yang sangat aneh. Matanya dipenuhi kegilaan dan ada tanda di dahinya yang memancarkan energi iblis yang kuat. Itu jelas merupakan segel, tapi Wang Lin dapat dengan jelas melihat kekuatan hidup Master Voight menghilang dengan cepat. Dia berada di ambang kematian. Ekspresi Ling Tianhou menunjukkan tatapan yang kompleks dan dia tanpa sadar menghindari tatapan Wang Lin. Dia melihat ke samping dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling tidak terduga, tentu saja, adalah yang maha melihat. Ekspresi Olsir tenang, sama seperti saat dia memasuki gua. Matanya jernih, seolah dia telah melihat semuanya. Ketika Wang Lin menatapnya, dia mengungkapkan senyuman. Ketika Wang Lin melihat Olsir dan teman-temannya muncul, dia menghela nafas. Dia tahu bawa darah pada pembatasan hanya akan mempengaruhi iblis kunota jia dan tidak berguna bagi orang lain. Namun, ini adalah lantai pertama gua kaisar langit, jadi tidak sulit untuk meninggalkannya. Tapi entah kenapa, dalam hatinya dia selalu merasa ada yang aneh dengan semua yang dia alami barusan, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Ada isyarat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat dia melihat Sang Maha melihat di belakang iblis kunota jia, perasaan itu menjadi semakin kuat. Sebenarnya, semua yang baru saja terjadi 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 terlalu cepat untuk dia pikirkan. Melihat ke belakang, sepertinya semua yang mereka lakukan dipaksakan oleh iblis kuno. Seolah-olah semuanya sengaja direncanakan oleh iblis kuno. Perasaan menakutkan yang diberikan Sang Maha melihat kepada orang-orang mengelilingi hati Wang Lin. Dia dengan cepat mundur sambil merenung. Situ nan mengawasi Wang Lin. Ketika dia melihat Wang Lin mundur, dia menuju ke arah Wang Lin dan mundur bersamanya. Wang Wei dan Hu Juan juga melakukan hal yang sama. Saat ini, semua kultifator di sekitarnya bergegas pergi. Olsir mengungkapkan senyuman dan kemudian mengangkat jarinya dan menunjuk. Ada kilatan gas abu-abu dan Olsir berjubah abu-abu muncul. Dia dengan dingin menatap tubuh aslinya dan mendengus dingin, tapi kemudian dia menyerang batasan tersebut. Energi pembantaian yang tak ada habisnya muncul dan dimasukkan ke dalam pembatasan. Gemuruh menggelegar bergema dan pembatasan mulai dilonggarkan. Namun, pembatasan tidak hanya dilakukan oleh Wang Lin. Wang Wei dan Hu Juan juga menempatkannya. Pembatasan Hu Juan jauh lebih kuat daripada pembatasan Wang Lin, jadi pembatasan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilanggar oleh Olsir berjubah abu-abu. Ini memberi waktu bagi semua orang. Saat Wang Wei mundur, dia menunjuk ke atas dan pilar air muncul dan berubah menjadi raksasa. Raksasa itu mengayunkan raksasanya terlebih dahulu dan menghantam tepat di atas, menyebabkan sejumlah besar batu berjatuhan. Hu Juan tidak pergi tetapi berdiri di kejauhan, menerapkan sejumlah besar batasan dan memperkuat kekuatan mereka. Mata Wang Lin berbinar, dan tangannya membentuk segel dan dia menggunakan mantra untuk menyerang langit bersama Wang Wei. Para kultifator di sekitarnya tidak ragu-ragu dan semuanya menyerang juga. Gemuruh menggelegar bergema di lantai pertama gua. Dan pada saat ini, di ruang luar tanah roh iblis, enam kultifator Nirvana Saterer duduk berhadapan satu sama lain dengan tangan mereka membentuk segel saat mereka melantunkan mantra. Mereka kadang-kadang mengangkat jari mereka untuk menunjuk pada roh asli burung Vermilion, yang menyebabkan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Sesaat kemudian, roh sejati burung Vermilion tiba-tiba menjerit dan lautan api menyebar. Nyala api tidak berpengaruh pada anggota sekte burung Vermilion ilahi, tetapi mereka akan menghancurkan setiap kultifator atau debu apapun yang tidak dapat dilihat oleh Indra Ilahi. Saat api menyebar, semua debu terbakar abis, hanya menyisakan satu partikel debu yang belum hancur. Ini adalah lokasi tanah roh iblis. Nyala api mulai membakar satu-satunya partikel debu yang tersisa, memperlihatkan lokasi ini kepada semua orang. Semangat sejati burung Vermilion menjerit dan menyerang setitik debu ini. Gemuruh tak berujung bergema saat roh sejati burung Vermilion menghantam segel partikel debu ini. Setiap kali bertabrakan, segelnya akan sedikit kendor. Keenam kultifator Nirvana Saterer semuanya mulai menggunakan mantra untuk membombardir partikel debu. Segel yang secara pribadi ditinggalkan oleh King Lin sebelum alam surgawi runtuh bergetar lebih hebat lagi. Dampak eksternal jelas ditransmisikan ke Demon Spirit Land, menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Bahkan orang-orang di dalam gua dengan jelas merasakan getaran ini. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat semua orang menyerang, penghalang antara gua Kaisar Langit dan negeri roh iblis tiba-tiba runtuh. Saat penghalang itu pecah, Olsir berjubah abu-abu menerobos batasan hujuan. Wajah hujuan pucat saat Wang Wei menariknya kembali, dan mereka keluar dari penghalang yang rusak. Iblis kuno tajia melangkah keluar. Dia kemudian tersenyum muram dan tiba-tiba menarik nafas. Tiba-tiba, energi iblis yang tak ada habisnya keluar dari mulutnya dan berubah menjadi naga hitam yang mengaum. Kakak kedua dari tiga bersaudara Chen ditangkap oleh naga hitam. Ada keputus asaan di matanya saat dia dimangsa oleh iblis kuno. Wang Lin ingin menyelamatkannya, tapi dia terlambat. Salah satu murid perempuan dari wanita cantik itu ditangkap oleh naga hitam dan ditarik kembali. Bahkan Kian Kin memiliki wajah pucat dan hendak ditangkap oleh naga hitam. Pada saat ini, gadis berbaju merah muda yang tertutup badai salju tiba dan menarik Kian Kin keluar menuju pintu keluar. Naga hitam itu tiba dan bertabrakan dengan badai salju, menyebabkan dia batuk darah. Harta karun kepingan salju telah melindunginya dari serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini, ia tidak dapat menahannya lagi. Itu retak dan hancur. Namun, gadis berbaju merah muda itu menarik Kian Kin dan keluar. Big Head dan rekan-rekannya berhasil keluar dengan bantuan si Tuna dan Master Halloween, bersama dengan wanita berbaju perak, yang diambil Wang Lin dari tasnya. Namun, bahayanya belum berakhir. Iblis kuno tajia melangkah keluar dan tangan kanannya tanpa ampun mengulurkan tangan ke depan dan meremasnya. Dengan tekanan ini, setiap orang yang baru saja melarikan diri dari gua menuju tanah roh iblis segera merasakan tekanan kuat di sekitar mereka. Kian Kin memiliki tingkat kultifasi terendah, jadi dia batuk darah dan seluruh tubuhnya pingsan. Bahkan gadis berbaju ping gemetar, dan tubuhnya pun roboh. Namun, ada harta karun dari alam kekosongan cemerlang di jiwa aslinya. Harta karun ini bersinar dan kemudian cahayanya mengelilingi dirinya dan jiwa asal Kian Kin. Namun, jiwa asal kedua gadis itu terluka parah, dan di bawah perlindungan cahaya dari harta karun, mereka mulai menyatu. Bukan hanya mereka berdua. Di antara dua saudara laki-laki Chen yang tersisa, tubuh saudara ketiga juga roboh. Tuan Yi Chen dengan cepat menyelamatkan jiwa asal saudara ketiganya dan melarikan diri. Meski kultifasi Lei Ji biasa saja, namun tubuh fisiknya sangat kuat, namun separuh tubuhnya roboh. Setengah sisanya diselamatkan oleh Big Head, yang untungnya tidak mengalami kerusakan selama masa krisis ini. Adapun Master Halloween dan Situnan, keduanya berada pada tahap pembersih nirwana, jadi meskipun mereka terluka parah dan batuk darah, tubuh mereka tidak roboh. Namun, ekspresi Situnan menjadi aneh. Racun di tubuhnya telah aktif karena luka serius. Mantra Iblis Kuno awalnya bisa memusnahkan semua orang di sini. Alasan mengapa hal itu tidak terjadi sebagian besar disebabkan oleh Wang Wei dan Hu Juan. Saat Iblis Kuno menggunakan mantranya, mereka dengan cepat menggunakan mantra mereka sendiri untuk mengganggu, dan mereka menahan sebagian besar serangan tersebut. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka tahu ada orang di sini yang dekat dengan Wang Lin. Mereka harus membayar kembali Wang Lin. Wang Lin juga membantu menolak mantra ini. Dia berbagi pukulan ini dengan Wang Wei dan Hu Juan. Dia batuk darah dan sangat lemah. Jiwa asalnya terluka parah dan mulai menghilang dengan cepat. Meskipun dia memiliki energi asal api yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya, itu tidak menghentikan jiwa asalnya untuk menghilang. Bahkan armor kulit Dewa Kuno pun tidak bisa berbuat banyak melawan cedera yang terus-menerus ini. Bagaimanapun, musuh Wang Lin adalah Iblis Kuno yang merasuki tubuh King Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pil yang diberikan Wang Wei padanya. Dia menghancurkan pil itu dan menelannya. Pil ini sungguh ajaib. Jiwa asalnya berhenti menghilang dan sembuh dengan cepat. Ekspresi Wang Wei dan Hu Juan juga buruk, dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Pasangan itu memperlihatkan senyuman pahit, namun mata mereka dipenuhi tekat. Wang Lin, kita berdua akan menggunakan hidup kita untuk menghentikan Iblis Kuno. Lupakan tentang membangkitkan Guru. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, selamatkan King Su Wang untuk kami. Tangan kanan Wang Wei meraih kekosongan di depannya dan retakan muncul lalu dia mengeluarkan Zou Yi. Kami berdua sudah hidup terlalu lama dan sudah berkali-kali memasuki gua. Namun karena berbagai alasan, kami tidak pernah dekat. Aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi saat kita sudah dekat. Wang Wei memasang ekspresi rumit. Pada saat ini, Iblis Kuno Tajia perlahan keluar dari penghalang, dan dia melihat ke langit. Ada sedikit kegembiraan di matanya, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. King Lin, ah, King Lin, untuk mencegahku melarikan diri, kamu membuatnya agar tubuhmu tidak bisa melanggar batasan apapun di dalam gua. Tapi Iblis ini hanya menggunakan ilusi, dan semua orang yang datang untuk menyelamatkanmu melanggar semua batasan yang kamu tetapkan untuk menghentikanku. Iblis Kuno Tajia mengepalkan tinjunya saat dia melihat dunia ini. Kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Setelah dia berbicara, wajah Wang Wei dan Hu Juan tiba-tiba menjadi pucat. Wang Lin tersentak. Dia akhirnya memahami perasaan buruk yang ada di hatinya. Dia memandang Iblis Kuno dan pupil matanya menyusut. Sekarang izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Tajia mengangkat tangan kanannya sambil tertawa. Matanya dipenuhi dengan rasa haus darah yang luar biasa. Pada saat ini, seluruh bumi bergetar dan bahkan langit pun berubah. Sebuah ilusi muncul di langit. Ini adalah ilusi sebuah istana di tengah lautan bunga ungu. Iblis Kuno. Kamu dapat melanggar salah satu rencana suamiku, tetapi kamu tidak tahu bahwa dengan melangkah keluar, kamu akan memasuki aturan kedua yang ditetapkan suamiku untukmu. Suara dingin dan indah bergema di seluruh dunia. Seorang wanita berpakaian putih perlahan-lahan keluar dari istana ilusi yang muncul di langit. Selir kekaisaran bunga. Wang Lin tiba-tiba melihat ke langit. Pada saat yang sama, segel pada partikel debu tempat tanah roh iblis berada telah terlepas karena serangan terus-menerus dari roh sejati burung Vermilion. Itu bisa rusak kapan saja. Pada saat yang sama, sebuah hukum yang mirip dengan perubahan antara siang dan malam di sebuah planet yang menyinari partikel debu tempat tanah roh iblis berada. Ia tiba saat matahari terbit. N